Tria berkulit putih itu sangat marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Pertarungan berikut ini benar-benar akan menjadi upaya habis-habisan. Dia tidak akan gegabuh. Bahkan jika dia harus menyiksa pemuda ini, dia harus memukulinya sampai dia setengah mati dan tidak mampu melawan. Tria berbaju putih itu meraung marah lagi, setelah itu, kedua telapak tangannya langsung menyerang. Berdengung. Segera, bila angin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan langsung menuju ke es yang disembunyikan luan di balik jarak 2 ribu kaki. Jangkauan bila angin ini tidak besar. Itu benar-benar berbeda dari jangkauan serangan guru surgawi tingkat 8 lainnya. Sebaliknya, jangkauannya sangat kecil. Bahkan ukuran satu bila angin pun sangat kecil, bahkan panjangnya tidak melebihi dua kaki. Tetapi karena ini, setelah kekuatan terkonsentrasi, kekuatan setiap bila angin telah mencapai tingkat yang menakutkan. Luan benar-benar bisa menghadapi bila angin yang terkena efek area secara langsung, tapi bila angin yang digunakan oleh pria berbaju putih, salah satu darinya bisa menyebabkan kulit luan terbelah, atau bahkan menyebabkan dia terluka parah. Tidak hanya itu, bila angin tersebut tidak bergerak lurus, melainkan menyapu secara melengkung. Ini berarti bahkan luan, yang bersembunyi di balik pilar es, tidak dapat menghindarinya. Dia harus menghadapinya secara langsung. Bila anginnya terlalu cepat, luan bahkan tidak bisa menangkap sosok pria berbaju putih, apalagi bila angin tersebut. Sebelumnya, ketika pria berkulit putih itu ceroboh dan tidak menggunakan serangan jarak jauh dan teknik rahasia, penyesalan terbesar luan adalah dia tidak mampu menjatuhkannya. Saat lawan mulai menggunakan serangan jarak jauh, pertarungan berikutnya akan menjadi sangat merepotkan. Bahkan bisa jadi merupakan pemukulan sepihak. Luan sama sekali tidak bisa menangkap pergerakan bila angin ini. Dia hanya bisa melihat jejak bayangan ketika mereka akan tiba di depannya. Dalam situasi ini, mustahil mengandalkan teknik gerakan untuk menghindarinya. Luan juga menyadari hal ini. Bersikap tenang dan objektif, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang perbedaan antara kedua belah pihak dalam pertempuran. Ini juga merupakan keuntungannya, jadi dia segera melepaskan deep ice, membentuk lapisan es di sekelilingnya untuk mempertahankan diri. Tetapi, ledakan. Empat bila angin, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, menebas lapisan es. Kekuatan bila angin, bersama dengan kekuatan ledakan, secara langsung menghancurkan separuh lapisan es. Setelah itu, empat bila angin lainnya menebas lapisan es, menyebabkan lapisan es tersebut meledak sepenuhnya. Setelah itu, bila angin secara paksa menahan dampak ledakan dan terus menyerang ke depan di tengah ledakan. Saat lapisan es meledak, Luan sudah bergerak. Dia bergegas keluar dari balik es dan bergegas ke arah tertentu dengan sekuat tenaga. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika dia tetap berada di belakang pilar es, dia pasti akan menjadi sasaran semua bila angin. Menggunakan deep ice untuk memblokirnya sungguh tidak realistis. Oleh karena itu, dia lebih memilih mengambil inisiatif untuk mengambil sebagian dari bila angin daripada diam di tempat yang sama dan menerima semua serangan. Luan memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan ada lapisan estebal di sekelilingnya saat dia menyerang ke depan dengan sekuat tenaga. Di bawah kecepatan bila angin, mustahil bagi tubuh untuk berputar dan menghilangkan kekuatannya. Sebaliknya, hal itu hanya akan menyperburuk kerusakan. Luan menyerang ke depan di tengah-tengah bila angin, secara langsung menyebabkan dua bila angin menebas masing-masing lengan dan punggungnya. Segera, pakaiannya terkoyak, kulit dan dagingnya terkoyak, dan darah berceceran di mana-mana. Untungnya, karena arah luan hampir sejajar dengan bila angin, bila angin ini membelahnya dan tidak meledak. Jika tidak, kerusakan pada luan akan menjadi lebih serius. Setelah luan melarikan diri, semua bila angin segera berkumpul di posisi semula, bertabrakan satu sama lain dan menyebabkan ledakan. Ledakan. Kekuatan ledakannya sangat mengerikan, dan langsung membuat luan, yang berlari kurang dari dua kaki jauhnya, terbang. Bang. Tubuh luan terbang sejauh 200 kaki, langsung menghantam dinding istana es lainnya sebelum berhenti. Lalu, dia jatuh ke tanah. Ada dua luka berdarah besar di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ria berjubah putih itu mendengus dingin, tapi dia tidak berhenti. Meskipun pemuda itu terluka, tidak sampai dia kehilangan kemampuan bertarung. Dia harus memukuli pemuda ini sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun sebelum menyiksanya dengan mudah. Untuk mencapai efek ini, cara paling langsung adalah dengan memotong tangan dan kaki pemuda tersebut, lalu mematahkan semua meridian di tubuhnya. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dimiliki pemuda ini, itu sama sekali tidak berguna, dan dia akan berada di bawah kekuasaan pria berjubah putih. Pria berjubah putih itu sangat berhati-hati. Meskipun luan terjatuh ke tanah, dia tidak bergerak maju dengan hati-hati. Jarak keduanya sekitar 300 kaki. Sekali lagi, pria berjubah putih itu mengangkat tangannya, dan segera, lebih dari 20 bila angin ditembakkan, langsung menuju ke luan. Luan jatuh ke tanah. Dia menderita luka dalam yang parah. Sekalipun efek ramuan itu belum hilang, dan meskipun kekuatan penyembuhan ramuan itu sangat kuat, ia tidak dapat menyembuhkan tubuhnya dalam sekejap. Tidak peduli apa, dibutuhkan setidaknya dua napas waktu untuk menyembuhkannya. Sekarang, fungsi seluruh tubuhnya sangat terpengaruh. Meskipun matanya dapat dengan jelas melihat tangan pria berjubah putih di kejauhan, dan dia ingin melarikan diri terlebih dahulu, dia tidak dapat melakukannya. Dia hanya bisa melepaskan kekuatannya untuk melawan. Tapi dengan kekuatannya saat ini, bagaimana dia bisa melawan? Ledakan. Terjadi ledakan lagi, dan angin kencang menyebar dengan cepat ke segala arah. Angin kencang membawa udara dingin istana es ke pria berjubah putih. Meski pria berjubah putih itu merasa sangat kedinginan, matanya sekali lagi bersinar karena percaya diri dan bangga. Bila angin menyerang. Untuk amannya, dan untuk mencegah Luan melarikan diri, dua puluh bila angin tersebar, yang berarti sebagian besar dari mereka meleset. Namun meski begitu, empat bila angin berhasil menebas tubuh Luan. Dan menurut pendapatnya, meski hanya ada empat bila angin, itu sudah cukup untuk mengalahkan Luan setengah mati. Luan telah benar-benar roboh di bawah dinding es dan tidak bergerak sama sekali. Darah mengalir keluar dari tubuhnya dan menyebar dengan cepat ke tanah. Melihat pemandangan tersebut, pria berjubah putih itu akhirnya tersenyum, dan ia merasakan rasa lega di hatinya. Sebagian besar kemarahan sebelumnya telah dilampiaskan. Dia bergerak, dan menuju ke arah Luan, yang berjarak 300 kaki jauhnya. Kecepatan pria berjubah putih itu sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di luar istana es, dan berjarak kurang dari 10 kaki dari Luan, yang berada di bawah dinding es. Dia melambat, dan berjalan selangkah demi selangkah. Pria berjubah putih itu masih sangat berhati-hati. Meski lawannya sudah berlumuran darah, dia tetap sangat berhati-hati. Kekuatan di tubuhnya selalu dalam keadaan siap menyerang kapan saja. Namun saat dia semakin dekat, pria berjubah putih itu perlahan-lahan menurunkan kewaspadaannya. Gedebuk. Pria berjubah putih itu berhenti kurang dari 10 kaki dari Luan, dan memandang Luan, yang terbaring di genangan darah. Ia hanya bisa merasakan aura yang sangat lemah, yang berarti nyawa pemuda ini diambang kematian. Namun yang mengejutkannya adalah tangan dan kaki pemuda ini tidak terpotong oleh bila angin miliknya. Tidak hanya itu, bagian belakang kedua pergelangan tangan terpotong, dan pergelangan kaki kedua kaki terpotong, memperlihatkan tulang putih yang menakutkan. Melihat ini, pria berjubah putih itu sedikit mengernyit. Jika bagian belakang pergelangan tangan terpotong berarti punggung tangan bagian dalam masih utuh. Artinya telapak tangan tidak bisa direntangkan, tapi bisa dikepalkan. Sederhananya, telapak tangan tidak bisa ditepuk, tapi bisa dikepalkan. Ada pun gerak kaki, bahkan lebih aneh lagi. Cedera engkel tidak banyak berpengaruh pada pergerakan engkel, bahkan tidak menghalangi pergerakan ke segala arah. Tidaklah realistis untuk mengatakan bahwa titik stres seperti itu tidak disengaja. Mungkinkah pemuda ini masih memiliki kemampuan bertarung? Segera, pria berjubah putih itu mengalihkan pandangannya dari pergelangan tangan dan pergelangan kaki ke luan. Bahkan pada jarak sedekat itu, dia masih bisa merasakan aura yang sangat lemah. Aura semacam ini tidak bisa memberikan serangan balik yang efektif terhadapnya. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan bahkan merasa sedikit tidak senang. Dia merasa ditakuti oleh pemuda ini, itulah sebabnya dia memiliki banyak kekhawatiran. Karena dia tidak yakin apakah pemuda ini memiliki kemampuan untuk melawan, dia mungkin juga akan memukul pemuda ini dengan lebih menyedihkan. Pertama, dia akan memotong tangan dan kaki pemuda ini. Segera, pria berjubah putih itu mengangkat kedua tangannya dan mengarahkan ke lengan luan. Pada jarak sedekat itu, dan dengan fakta bahwa lawannya terluka parah, mustahil baginya untuk memblokir atau menghindari serangannya. Oleh karena itu, dia dapat memusatkan seluruh kekuatannya pada kedua lengannya. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Desir. Pemuda yang sedang ditatap oleh pria berjubah putih itu tiba-tiba membuka matanya. Di tengah matanya yang gelap, ada jurang kematian yang mengerikan. Pria berjubah putih itu tercengang. Dia merasakan krisis yang kuat dan ingin segera mundur. Namun, dia tidak dapat mundur untuk sementara waktu karena dia telah memusatkan seluruh kekuatannya pada lengannya. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatannya lebih cepat lagi, ingin menggunakan serangannya yang lebih cepat untuk menghentikan semua niat pemuda ini. Di saat yang sama, Luan juga mulai bergerak. Merusak. Gemuruh. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan kekuatan mengerikan langsung menyapu istana es. 2662. Di puncak gunung Dewa Langit, Dewa Langit sedang berdiri di atas batu besar. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa luput dari pandangan Dewa Surga. Saat ini, matanya tiba-tiba menjadi sangat serius. Itu dimulai. Arah nasib berubah lagi. Meskipun dia baru saja berpikir bahwa Luan akan menggunakan kekuatan ini, ketika Luan benar-benar menggunakannya, hatinya gemetar. Itu baik, atau buruk. Dia sepertinya pernah melihat pemandangan ini sebelumnya, tapi nyatanya, itu jauh lebih dari apa yang dia lihat di masa lalu. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut selatan kedua terletak di ruang bawah tanah di tengah istana. Ledakan itu terjadi dalam jangkauan istana es. Jika seseorang bisa melihat semua ini dari atas, dia tiba-tiba akan melihat kekuatan mengerikan itu menyebar dengan cepat di tengah istana es. Khususnya, ledakan bila angin menyebabkan perluasan jangkauan ledakan. Jarak ledakannya lebih dari 6.000 kaki, dan tingginya lebih dari 6.000 kaki. Ini adalah efek dari bangunan yang menghalangi ledakan. Namun, warna ledakannya membuat orang merasakan kengerian yang tak terhingga. Ini bukan warna normal, tapi, warna darah. Iya, kabut darah menyebar, membentuk ruang kematian yang besar dan menjijikan. Suara mendesing. Dalam kabut darah, sesosok tubuh tiba-tiba muncul, dan dia sangat malu. Sosok itu terbang langsung ke langit. Bahkan di sini, pria berkulit putih yang memiliki roda kehidupan angin ilahi bisa terbang. Setelah terbang keluar dari kabut darah, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia terbang lebih dari 10.000 kaki sebelum berhenti. Tubuhnya berlumuran darah. Banyak bagian tubuhnya yang meledak, dan banyak luka yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya berubah. Setelah dia berhenti, dia tidak bisa lagi menahannya dan menjerit histeris. Ah! Ceritan itu menyebar ke seluruh istana es. Dia segera membuka cincin interspatial dan mengeluarkan beberapa ramuan untuk ditelan, mencoba menyembuhkan lukanya. Ramuannya lebih baik daripada ramuan biasa di keluarga. Secara logika, luka-lukanya seharusnya sembuh dengan cepat, namun kenyataannya sangat berbeda. Obat mujarab terus-menerus menanamkan kekuatan untuk menjaga keseimbangan kehidupan di tubuhnya, tetapi tidak dapat menyembuhkan lukanya sama sekali. Luka-lukanya terbuka satu demi satu, dan luka-luka itu benar-benar kebal terhadap kekuatan penyembuhan. Seolah-olah mereka kehilangan kontak dan tidak dapat disembuhkan sama sekali. Melihat hal ini terjadi, pria berjubah putih itu dapat dengan jelas merasakan keadaan di tubuhnya. Dia segera berteriak dengan ketakutan dan kemarahan yang lebih besar lagi. Ah! Ceritan dan raungan terdengar satu demi satu di udara di atas istana es. Dan di dalam istana es, di tengah kabut darah, tempat mereka berdua berada, luan masih terbaring di tanah. Luka-lukanya bahkan lebih serius dari sebelumnya, dan dia sudah berada di ambang kematian. Benar sekali, dia baru saja menggunakan teknik kematian. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan seni kematian dalam pertarungan hidup dan mati sejak dia mempelajarinya di istana bawah air. Teknik kematian yang dia gunakan adalah yang paling dia hargai, pengorbanan darah. Itu adalah seni kematian yang menggunakan garis keturunan seseorang sebagai panduan untuk melepaskan semua energi kematian di dalamnya sekaligus. Berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan bergantung sepenuhnya pada berapa banyak darah yang dia keluarkan. Menurut apa yang dia pelajari saat itu, kekuatan ini tidak dapat digunakan dengan mudah bahkan oleh mereka yang memiliki kekuatan kematian karena darah tidak dapat diregenerasi dalam waktu singkat. Teknik kematian dibentuk dengan melepaskan energi kematian yang tersimpan dalam darah seseorang. Tidak peduli apapun yang terjadi, akan selalu ada sejumlah energi kematian yang tersisa di dalam darah seseorang, yang akan dipertahankan pada tingkat terendah sepanjang waktu. Bahkan jika kekuatan fisik seseorang habis, mereka tidak akan dapat menggunakan kekuatan ini. Namun melalui teknik kematian ini, pengorbanan darah, seluruh energi kematian dalam darah seseorang dapat dilepaskan tanpa syarat. Itu adalah kekuatan terakhir setelah kekuatan seseorang habis. Dengan kata lain, ini harus menjadi pilihan yang dibuat hanya ketika seseorang kehabisan energi dan tidak punya pilihan lain. Namun meski kekuatan luan belum habis, sulit baginya untuk melawan secara langsung. Energi kematian dalam darahnya melimpah. Jika semuanya dilepaskan sekaligus, kekuatan yang dihasilkan akan sangat mengejutkan. Lebih penting lagi, darah sudah mengalir ke seluruh tanah, yang berarti serangan sudah dipersiapkan, menyelamatkan proses pelepasan darah. Pria berpakaian putih itu tidak menyadari bahwa darah itu adalah sebuah serangan, jadi dia tidak membuat pertahanan apapun dan dipukul. Energi kematian menghantam pria berpakaian putih itu dengan keras, namun lukanya masih tertutup energi kematian. Karena itu juga energi kematian menghalangi kekuatan penyembuhan untuk menyembuhkan luka. Untuk menyembuhkan luka, sebagian besar tubuh harus dipotong. Jika tidak, kekuatan penyembuhan biasa tidak akan berguna melawan energi kematian. Bahkan kekuatan penyembuhan air langit dan pohon ilahi penopang langit tidak efektif melawan energi kematian. Satu-satunya kekuatan penyembuhan yang benar-benar efektif melawan energi kematian adalah kiabadi. Meskipun ledakan itu disebabkan oleh darah yang mengalir deras ke arah pria berpakaian putih itu dalam sekejap, Luan, yang berada terlalu dekat, juga langsung ditelan oleh ledakan tersebut. Ledakan dahsyat dan energi kematian juga menyebabkan kerusakan fatal pada tubuhnya. Dalam keadaan normal, meskipun Luan tidak mati seketika, dia akan mati dengan cepat. Pil abadi menyelamatkan nyawa Luan sekali lagi. Pil abadi yang diberikan permaisuri abadi kepada Luan mengandung kiabadi dalam jumlah yang sangat besar. Dari kenyataan bahwa bahkan guru surgawi tingkat 9 dapat pulih dengan cepat, orang dapat membayangkan betapa besarnya kekuatan penyembuhan di dalamnya. Itu cukup untuk digunakan Luan berkali-kali dalam waktu singkat. Kiabadi dengan panik menarik Luan kembali dari ambang kematian, mengeluarkan energi kematian dari tubuhnya, dan dengan paksa menarik Luan kembali dari gerbang neraka. Luan tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, dan suara yang dia keluarkan seolah-olah dia hampir mati tercekik. Matanya yang semula tertutup segera melebar, lalu dia berbaring di tanah, terengah-engah. Kekuatan penyembuhan yang kuat dengan cepat menyembuhkan luka Luan, termasuk anggota badan, bahu, dan kakinya yang terpotong. Benar sekali, bila angin tadi masih memotong tubuhnya. Hanya bisa dikatakan bahwa kaisar tulang naga terlalu kuat, dan pria berpakaian putih itu masih ingin menyiksa Luan dan tidak membunuhnya. Kalau tidak, jika dia menyerang jantung atau kepala, Luan pasti akan mati. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, Luan memaksakan dirinya bangkit dari tanah, berlutut di tanah dan terengah-engah. Keringat mengalir dari tubuhnya. Ketika sebagian besar tubuhnya telah sembuh, panca inderanya pulih, dan dia dapat dengan jelas mendengar suara gemuruh yang datang dari langit yang jauh. Dikenakan pengorbanan darah dari jarak dekat jelas bukan perasaan yang baik. Namun, mendengar raungan keras pihak lain, terlihat jelas bahwa dia masih memiliki banyak kekuatan. Luan tidak menyangka bahwa pengorbanan darah pun tidak dapat membunuh atau melukai pihak lain secara serius. Tampaknya orang-orang dengan atribut tertinggi juga memiliki ketahanan yang besar terhadap energi kematian. Kalau tidak, jika orang lain diserang oleh energi kematian, mereka pasti akan mati di tempat. Ambil nyawanya saat dia sakit. Luan, yang telah pulih dari sebagian besar lukanya, segera bergegas keluar dari bawah atap istana es. Sambil melompat, dia melompat langsung ke puncak istana es yang tingginya ratusan kaki. Mengikuti arah suara, dia dengan cepat bergegas keluar dari jangkauan kabut darah. Setelah bergegas keluar dari jangkauan kabut darah, kedua pihak segera bertemu satu sama lain. Luan segera mengerutkan kening. Dia ingin mengejutkan pihak lain, tapi dia tidak menyangka pihak lain bisa terbang ke udara, yang jaraknya lebih dari 3.000 kaki darinya. Hal ini membuatnya kesulitan melakukan serangan yang efektif. Namun, melihat pihak lain berlumuran darah, Luan yakin kekuatan pihak lain akan sangat terpengaruh. Dugaan Luan benar. Karena lukanya, kekuatan pria berpakaian putih itu jelas menurun. Itu setara dengan kekuatan level 8 tahap awal, tahap menengah, atau tahap akhir, yang hampir sama dengan kekuatan Luan setelah mengaktifkan alam Dewa Iblis. Mereka berimbang. Pria berpakaian putih di udara menjadi gila. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan, dan tidak pernah menderita luka serius seperti ini. Rasa sakit yang hebat merangsang niat membunuhnya untuk meledak dengan liar. Dia tidak ingin menyiksa sama sekali sekarang, hanya membunuh pemuda ini. Setelah membunuhnya, dia ingin memotongnya menjadi beberapa bagian. Pria berpakaian putih itu meraung kesakitan dan segera membuka tangannya. Dalam sekejap, seluruh area seluas lebih dari 3.000 kaki di udara berguncang dan membentuk pusaran mengerikan di permukaan datar. Jatuh. Pria berpakaian putih di tengah pusaran itu meraung. Segera, duri angin yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran, bergegas menuju Luan seperti hujan badai lebat. Jangkauan yang luas dan serangan yang padat membuat Luan tidak mungkin menghindar atau menghindar. Namun, meski begitu, mata Luan penuh percaya diri, karena dia melihatnya dengan jelas. Meskipun duri angin pihak lain cepat, begitu cepat hingga menyelaukan, dia bisa melihatnya dengan jelas. Dengan kekuatan di level yang sama, panca indera dan kemampuan persepsi Luan yang kuat membuat segalanya terlihat di matanya. Hal ini juga membuat Luan semakin yakin bahwa tidak ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Begitu tidak ada perbedaan, Luan memiliki kepercayaan diri yang kuat dan tidak akan membiarkan dirinya kalah dari siapapun. Luan segera mengangkat tangannya, dan segera, tangan es raksasa yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki muncul dan terus tumbuh, meraih pria berpakaian putih di hadapan duri angin yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh. Angin duri dan tangan es raksasa bertabrakan, dan segera terjadi ledakan yang mengejutkan. 2663 Kenyataan membuktikan bahwa ketika kedua belah pihak berada pada level yang sama, meskipun angin ilahi yang tak bernyawa dapat menembus deep ice, ia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia hanya bisa menembus lapisan permukaan deep ice. Kurang dari sepertiga tangan es raksasa itu, apakah itu telapak tangan atau jari, meledak. Ia dengan paksa menahan duri angin dan meraih pria berjubah putih itu. Menghadapi perubahan seperti itu, pria berjubah putih itu menjadi semakin marah. Dia meraung dan segera menyerang dengan telapak tangannya lagi. Weng! Getaran mengerikan muncul lagi. Ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh angin ilahi yang tak bernyawa. Getaran besar dari serangan berkekuatan penuh langsung meledak ke arah tangan es raksasa yang datang. Saat kedua belah pihak bersentuhan, tangan es raksasa itu segera meledak. Namun, itu hancur berkeping-keping satu demi satu. Itu tidak seperti pecahan es kecil yang muncul sebelumnya. Setelah tangan es itu meledak, pria berjubah putih itu meraung lagi. Segera, pusaran air besar di langit menghasilkan suara gemuruh yang mengejutkan. Kemudian, pria berjubah putih itu memukul dengan telapak tangannya. Bagian tengah pusaran air segera tenggelam dan jatuh di sekitar pria berjubah putih itu. Dengan pusat sebagai serangan, pusaran air mengalir deras dengan seluruh kekuatannya. Sasarannya tentu saja adalah Luan, yang berdiri di atas istana es. Melihat pusaran air yang mengerikan mengalir ke arahnya, seolah-olah hari kiamat akan datang. Kekuatannya sangat mengejutkan. Tidak diragukan lagi, ini adalah teknik rahasia angin ilahi. Dengan kekuatan serangan yang begitu menakutkan, bahkan jika dia menggunakan pertahanan dalam jumlah besar di sekitarnya, itu akan dihancurkan oleh angin dan ledakan angin. Jika itu pertarungan normal, Luan pasti akan menghindar. Ada begitu banyak istana es di sekelilingnya. Selama dia melarikan diri ke istana es terdekat, sebagian besar kekuatan teknik rahasia akan diblokir. Pada akhirnya, pria berjubah putih itu akan menjadi semakin lelah dan lemah, yang mana akan lebih menguntungkan baginya. Namun, kali ini, Luan ingin menghadapi musuh secara langsung. Mungkin karena identitas khusus pihak lain, kesempatan untuk bertarung dengan seseorang dari klan Hachiko terlalu jarang. Dahulu kala, dia bertarung dengan seseorang dari klan Siang dan kalah. Oleh karena itu, Luan ingin menghadapi musuh secara langsung kali ini untuk menguji kesenjangan antara kekuatannya dan klan Hachiko. Terakhir kali, dia memiliki banyak batasan saat bertarung dengan klan Siang, jadi dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunannya. Kali ini, dia tidak akan menahan diri. Ledakan. Luan mengangkat tangannya sekuat tenaga, seolah-olah dia sedang mengangkat beban yang tak tertahankan. Saat Luan mengangkat tangannya, kekuatan raksasa berbentuk naga muncul. Mengaum. Megalosaurus meraung dengan marah. Megalosaurus merah dibentuk oleh api, dan di bawah api, orang dapat dengan jelas melihat tulang emasnya. Raungan Megalosaurus ini berbeda dengan Megalosaurus lainnya. Suara yang dikeluarkannya saat membuka mulutnya saja sudah cukup membuat orang gemetar, termasuk pria berjubah putih di atas pusaran air. Api suci Megalosaurus membuka mulut raksasanya dan menjulurkan kedua cakar depannya, langsung menghantam pusaran angin ilahi yang turun dari langit. Gemuruh. Gelombang kejut melingkar segera meledak di udara. Dengan kekuatan dan kecepatan yang mengerikan, itu langsung menyebar ke segala arah. Api dan angin kencang meledak satu demi satu. Intensitas ledakannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Luan sebelumnya. Ketika pusaran air bertabrakan dengan Megalosaurus, kekuatan pusaran air tersebut terkonsentrasi dan meledak. Api pada awalnya merupakan kekuatan yang paling cocok untuk meledak, dan seni api naga juga memiliki kemampuan untuk meledak. Oleh karena itu, setelah tabrakan, kedua belah pihak meledak. Namun, masalahnya adalah arah ledakannya. Dalam situasi di mana kedua belah pihak berimbang, lebih penting untuk melihat bagaimana kekuatan tindak lanjutnya. Dengan cara ini, arah ledakan bisa didorong ke sisi lain sebanyak mungkin, menyebabkan tekanan besar di sisi lain. Ria berjubah putih di udara mendorong pusaran air di belakangnya dengan seluruh kekuatannya, dan Luan mendukung api suci Megalosaurus dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika kepala naga itu meledak, garis tulang naga yang kuat itu masih belum bisa bertahan. Meskipun tulang naga telah terpotong dalam oleh ledakan angin kencang dan bahkan hampir roboh, tulang naga itu dikendalikan secara paksa di tepi ledakan. Benar, inilah keuntungan Luan. Mata merah Luan sangat cerah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong api suci Megalosaurus ke atas. Saat Megalosaurus bergerak maju, kerusakan pusaran air menjadi semakin serius. Pusaran air tersebut tidak seperti api suci Megalosaurus yang selalu ditopang oleh tulang naga dan memiliki tulang punggung. Semakin banyak dia menggunakan, semakin sedikit pusaran air yang digunakan. Dengan kecepatan yang sangat cepat, pusaran air pria berjubah putih itu mencapai dasar. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan atau melepaskan teknik rahasia lainnya. Ledakan Pria berjubah putih itu menekan bagian terakhir pusaran air di udara, menyebabkan ledakan besar dengan api suci Megalosaurus. Setengah dari tubuh Megalosaurus telah keluar dari ledakan dan dengan paksa bergegas menuju pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih menggunakan ledakan tadi untuk memaksa dirinya menjauh dari jangkauan api suci Megalosaurus. Dia tidak tahu jenis api apa itu. Itu bukan api cu, tapi dengan roda takdir pamungkasnya, dia sangat peka terhadap sifat api. Kekuatan api ini jelas tidak kalah dengan cu. Begitu benda itu menyentuhnya, dia pasti akan terluka. Pria berjubah putih itu mundur dengan panik untuk meningkatkan jarak di antara mereka, sementara api suci Megalosaurus mengejarnya. Ledakan tersebut memperlambat kecepatan api suci Megalosaurus, namun masih lebih cepat dari pria berjubah putih. Tidak sulit bagi pria berjubah putih untuk menangkapnya. Namun, dorongan terakhir dan kemunduran penuh pria berjubah putih itu memberinya waktu. Dia menamparkan dengan satu tangan dan segera, bola angin besar muncul di depan api suci Megalosaurus. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan dan terjadi ledakan lagi. Kali ini, bola angin menghancurkan api suci Megalosaurus yang berada di ambang kehancuran. Nyala api tersebar dan tulang naga hancur akibat ledakan. Angin liar membawa api dan mengamuk ke segala arah di atas istana es, mendarat di setiap sudut istana es. Fiu! Fiu! Setelah ledakan dan kemunduran terus-menerus, pria berjubah putih itu telah mencapai ketinggian 7000 kaki di udara. Wajahnya sangat pucat dan dia terengah-engah. Luka di dadanya tidak bisa disembuhkan. Menggunakan kekuatan hanya akan menyeberburuk lukanya. Dia merasa tubuhnya sangat kosong. Jika terus seperti ini, dia mungkin akan mati. Dia tidak bisa mati di sini. Bahkan dengan risiko dihukum, dia harus kembali ke Gunung Dewa Langit dan meminta tuannya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, sebelum dia pergi, dia harus membunuh pemuda ini. Ketika dia pertama kali bertemu pemuda ini, dan ketika mereka pertama kali bertarung, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa dalam situasi seperti itu. Dia sangat marah. Dia pikir dia bisa menang. Dia seharusnya menang sejak lama. Jika dia tidak ingin menyiksa pemuda ini, jika dia tidak ceroboh, pemuda ini pasti sudah lama meninggal. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Kemarahan dan kemarahan di dadanya menghalangi pria berjubah putih itu untuk pergi. Namun, bentrokan langsung sebelumnya membuatnya sadar bahwa dia tidak bisa menang dalam pertarungan jarak jauh. Sebaliknya, lawannya justru diuntungkan. Dengan luka-lukanya, dia tidak mampu melakukan hal ini. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Karena serangan jarak jauh tidak bisa dilakukan, maka dia akan bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Pertarungan jarak dekat adalah kemampuan yang paling dia kuasai, yang memiliki atribut angin pamungkas. Itu juga merupakan kemampuan yang paling dia percayai. Bersama dengan angin ilahi yang tak bernyawa, serangannya seringkali tidak terlihat. Mustahil bagi musuh untuk bertahan melawan mereka. Ditambah dengan kemampuan getaran yang unik, akan sangat mempengaruhi tubuh dan pikiran lawan. Ledakan Pria berjubah putih itu langsung terjun ke bawah, bergegas menuju istana es dari ketinggian 7000 kaki di udara. Luan, yang sedang menonton dari atas istana es, tercengang. Kemudian, mata hitam dan merahnya menjadi lebih jelas. Pertarungan jarak dekat adalah apa yang dia harapkan. Ledakan Pria berjubah putih itu menghantam tempat Luan baru saja berdiri. Luan segera mundur, menghindari dampak terbesar dari pria berjubah putih itu. Dia membuka matanya di tengah angin kencang. Pria berjubah putih itu mendarat di istana es. Sebelum dia bisa bergegas maju, dia menyerang dengan telapak tangannya ke arah Luan yang mundur. Kekuatan tak terlihat. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera mengangkat tangannya dan melepaskan balok es satu zang di depannya. Ledakan Es tersebut segera meledak dan terbang ke segala arah. Kekuatan getaran Luan mengerutkan kening. Kekuatan takasat mata semacam ini hanya bisa terdengar ketika seseorang terkena. Sangat sulit untuk bertahan melawannya. Bang! Pria berjubah putih itu bergegas maju dengan seluruh kekuatannya. Pria berjubah putih itu tidak menggunakan senjata apapun. Sulit bagi senjata apapun untuk melepaskan karakteristik angin ilahi yang tak bernyawa. Sebaliknya, itu akan membatasi angin ilahi yang tak bernyawa. Namun, hanya karena pria berjubah putih itu tidak menggunakan senjata apapun bukan berarti Luan tidak menggunakan senjata apapun. Suara mendesing Dua belati muncul di tangannya, dan dia memegangnya secara terbalik. Ketika pria berjubah putih itu melihat kedua belati itu, matanya menjadi dingin. Hatinya bergetar, dan dia merasakan tekanan yang jelas. Tekanannya bukan karena tergores belati. Sebaliknya, itu berasal dari atribut dari kedua belati ini. Salah satunya adalah belati es, dan yang lainnya adalah belati logam. Ini berarti getaran saja tidak dapat menghancurkan serangan kedua belati ini secara bersamaan. 2664 Pria berpakaian putih tidak dapat melepaskan dua getaran berbeda pada saat yang sama, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia capai dengan kekuatannya saat ini. Tapi jika dia ingin mengubah getarannya, dia bisa melakukannya dalam sekejap. Ini berarti kecuali dua belati menyerangnya secara bersamaan, jika ada perbedaan waktu, dia dapat dengan mudah mengubah getaran untuk menghancurkan serangan tersebut. Tentu saja, selain getaran, dia masih punya banyak cara menyerang lainnya. Setelah pertarungan yang serius, dia tidak mungkin terus-menerus menggunakan getaran untuk menyerang, karena getaran yang tidak terduga adalah yang paling mengancam. Jika dia tidak menggunakannya, lawan harus selalu waspada. Hal ini akan sangat menguras energi lawan sehingga menyebabkan lawan menjadi ketakutan. Sayangnya, lawannya adalah Luan. Suara mendesing. Ketika pria berpakaian putih hendak menyerang di depan Luan, tubuh Luan yang mundur benar-benar menginjak atap istana es, memantul kembali ke arah pria berpakaian putih. Membalikan keadaan, memulai serangan. Belati es mengeluarkan sinar dingin, langsung mengiris ke arah mata pria berpakaian putih itu. Melihat ini, pria berpakaian putih itu segera mencondongkan tubuh ke depan, mengandalkan kelincahannya yang kuat untuk menutup jarak, bersiap untuk meninju ke arah dada Luan. Tinjunya membawa, angin ilahi tak bernyawa, terlepas dari kekuatan atau ledakannya, itu sudah cukup untuk melukai Luan secara langsung, bahkan mungkin melukainya dengan parah. Namun, ketika tangan kanan pria berpakaian putih itu terangkat setengah, belati logam di tangan kirinya sudah mengarah ke arahnya. Gerakan kedua tangan hanya berjarak sehelai rambut, saling mengikuti satu sama lain. Segera, target pria berpakaian putih itu terpaksa berganti ke belati ini. Tetapi pada saat ini, hati pria berpakaian putih itu bergetar, karena dia menemukan belati yang baru saja dia hindari, yaitu belati es di tangan kanan Luan. Karena dipegang dalam genggaman terbalik, sangat mudah untuk mengubah arah, terutama ke bawah. Pada saat ini, belati itu ditarik ke belakang, ujung belati sudah ditusukkan ke belakang kepalanya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Secara logika, setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia seharusnya tidak bisa mengubah arah secepat itu, kecuali pemuda ini melakukan ini dengan sengaja sejak awal. Jika tidak, perubahan arah yang tiba-tiba seharusnya tidak begitu koheren. Tapi tidak ada artinya memikirkan mengapa lawan melakukan ini, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan krisis ini. Kekuatan pria berpakaian putih itu memang sangat kuat, di saat krisis ini, kelincahannya yang kuat memungkinkan dia memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan, sekaligus meninju ke arah belati logam. Bang! Tinju pria berbaju putih itu memiliki tekanan angin yang kuat, dan saat dia menyerang, itu menyebabkan ledakan sebagian, menyebabkan tangan kiri dan lengan kiri luan terpental. Tentu saja, ini juga dengan syarat luan menahan 30% kekuatannya. Ini adalah kebiasaannya dalam pertempuran. Namun, momentum kedua kubu tak berhenti karena terjadi ledakan sebagian. Jarak antara kedua belah pihak menyempit, dan saat ini, kedua belah pihak memilih menghindar ke samping. Suara mendesing. Kedua belah pihak bergerak ke kiri, menghindari serangan satu sama lain dengan sempurna. Jarak antara mereka hanya dua kaki. Saat ini, serangan ketiga luan muncul. Orang yang memiliki momentum kuat bukanlah luan, melainkan pria berkulit putih. Momentum berarti kelembaman yang sangat besar, dan luan, yang berdiri diam, berarti dia bisa menggunakan serangan apapun sesuka hati. Pria berbaju putih itu merasakan sakit yang menusuk di betisnya sebelum jari kakinya tersangkut. Dia kehilangan keseimbangan dalam sekejap. Benar sekali, luan yang lebih stabil menggunakan kakinya untuk mengaitkan pria berbaju putih yang berlari melewatinya, menyebabkan pria berbaju putih kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke depan. Karena terpikat, tubuh luan pun kehilangan keseimbangan dalam sekejap, namun derajatnya jauh lebih rendah dibandingkan pria berbaju putih. Dia hanya terhuyung dan langsung berdiri diam, lalu mengubah arah dan mengejar pria berbaju putih yang bergegas keluar dari belakang. Ketika pria berkulit putih yang kehilangan keseimbangan melihat luan bergegas mendekat, dia segera menamparkan tanah dengan satu tangan, menyebabkan tubuhnya berputar di tanah. Di saat yang sama, dia menamparkan dengan kedua telapak tangannya, dan dua hembusan angin langsung menuju ke arah luan. Suara mendesing, suara mendesing. Luan hanya bergerak sedikit, menghindari hembusan angin dengan gerakan sekecil apapun. Gerakan percaya diri tersebut bahkan mengejutkan pria berbaju putih itu. Bahkan dia, yang sangat lincah, tidak berani membuat reaksi berani dalam jarak sedekat itu. Setelah menghindari dua hembusan angin tersebut, jarak antara kedua sisi langsung menyempit. Pada saat ini, pria berbaju putih telah menggunakan kakinya untuk melawan kekuatan tidak seimbang di tanah untuk mengendalikan tubuhnya melalui rotasi. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan bersiap menyerang tubuh bagian bawah luan. Pria berkulit putih itu sangat pintar. Luan tidak bisa terbang ke sini. Begitu dia kehilangan keseimbangan, sangat sulit untuk dikendalikan. Selama luan tidak ada gunanya mengerahkan kekuatannya, pertarungan jarak dekat pasti akan menjadi keuntungannya. Bang! Bila angin menyapu, menyerang lutut luan dengan jangkauan luas. Pada jarak sedekat itu, luan tidak bisa mengelak ke samping. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung atau menghindar ke atas. Luan tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia menekuk kakinya sedikit ke atas dan melompat ringan, menghindari serangan itu. Kali ini, luan naik ke udara dan menjadi orang yang menyerang. Namun, perbedaannya adalah pria berkulit putih itu nyaris tidak mampu menghentikan kondisinya yang tidak seimbang. Dia belum mencapai titik keseimbangan, jadi serangannya sangat terbatas. Sebaliknya, luan menekuk kakinya yang terangkat dan lutut kirinya mengenai wajah pria berkulit putih itu. Suara mendesing. Pria berbaju putih itu segera menghindar ke samping. Setelah menghindar, kaki kanan luan menyerang. Kaki kanannya tidak bisa menyerang, tapi bisa mengait. Kaki kanannya langsung mengaitkan leher pria berbaju putih itu. Jelas sekali dia ingin melibatkan pria berbaju putih. Dia tidak bisa menghindarinya. Pria berbaju putih itu mengertakkan giginya dan segera membuat hembusan angin meledak di area kecil di depan kaki kanan dan leher luan. Bang! Kekuatan ledakan seketika sangat terbatas. Meski hampir tidak bisa mengenai kaki kanan luan, itu juga berarti wajahnya terkena hembusan angin. Dia langsung merasakan sakit di wajahnya, hidungnya sakit, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang. Rasa sakit seperti ini benar-benar akan membuat orang berhenti bergerak. Jika itu adalah guru surgawi lainnya, mereka akan jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Namun, pria berbaju putih itu hanya terdiam sesaat karena kesakitan. Dia segera memaksa dirinya untuk berbalik dan mengayunkan tangan kirinya. Segera, hembusan angin yang sangat besar bertiup ke arah luan. Hembusan tekanan angin lebih kuat dari kepalan tangan. Jika bisa mengenai luan, itu memang akan menimbulkan banyak kerusakan. Namun, pria berbaju putih yang kesakitan itu berhenti dan berbalik sehingga luan mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia segera menghindar ke samping dan kemudian bergegas menuju pria berbaju putih itu lagi. Pria berbaju putih itu bergerak pada saat yang sama dan juga bergegas menuju luan. Kali ini, kedua kubu mengambil inisiatif menyerang. Namun, jelas pria berbaju putih itu tidak melakukannya meski dia bisa meledak dengan kecepatan lebih tinggi. Bahkan jika dia sendiri tidak menyadarinya, tindakannya secara naluriah dibatasi oleh serangan dan serangan balik luan. Suara mendesing. Kedua belah pihak bertemu dalam sekejap. Pria berbaju putih itu mengulurkan kedua tangannya, tetapi keduanya berada di arah yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Gerakan luan sedikit lebih lambat dari gerakan lawannya. Dia mengayunkan kedua belati di tangannya lagi dan memblokir tangan pria berbaju putih itu dengan tangan kirinya. Bang! Ada getaran, dan belati logam itu langsung pecah berkeping-keping. Saat belati itu patah, tangan kanan luan telah memegang belati itu dengan genggaman terbalik dan menebas ke arah lengan pria berbaju putih itu. Namun, telapak tangan pria berbaju putih lainnya melepaskan kekuatan getaran dan menghancurkannya. Bang! Kedua belati di tangannya hancur total. Luan tidak melepaskannya lagi. Sebaliknya, dia segera membuka telapak tangannya dan meraih pelukan pria berbaju putih itu. Saya telah ditipu. Saat pria berbaju putih melihat pemandangan ini, dia segera menarik napas dalam-dalam dan matanya langsung dipenuhi keterkejutan. Tidak heran, pantas saja dia merasa kedua belati itu mudah hancur. Itu benar-benar berbeda dari pertukaran pukulan sebelumnya. Seolah-olah lawan telah mengambil inisiatif untuk dikalahkan olehnya. Terlebih lagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lengan dan tangan pemuda itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Itu benar, Luan melakukannya dengan sengaja. Luan tahu betul bahwa kedua belatinya dengan atribut berbeda sangat menekan di mata lawan. Mereka bahkan menjadi duri dalam daging. Oleh karena itu, ketika dia mengayunkan belatinya satu demi satu, lawan pasti akan menggunakan waktu singkat ini untuk menghancurkan kedua belatinya. Ini karena dari sudut pandang lawan, dia akan kehilangan kesempatan untuk melepaskan belatinya setelah dia kehilangan belatinya dalam pertarungan jarak dekat. Ini akan menciptakan peluang besar bagi pria berkulit putih. Namun, lengan Luan tidak menggunakan kekuatan apapun. Oleh karena itu, tidak ada kelembaman dari pemblokiran. Sebaliknya, lengan dan tubuh pria berbaju putih itu menjadi kaku setelah dia mengayunkan telapak tangannya dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa menghindari cengkeraman Luan sama sekali. Dengan baik, telapak tangan Luan langsung meraih kedua lengan pria berbaju putih itu. Saat ini, mata Luan sangat dalam. Sudah berakhir. Kekuatan Luan sungguh luar biasa. Lawan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Merasakan sakit yang menusuk di lengannya, pria berbaju putih itu langsung menyadari betapa kuatnya lawannya. Ledakan angin tidak cukup untuk memaksa lawan mundur. Kalau begitu, hanya ada satu cara untuk membebaskan diri. Ah! Pria berbaju putih itu meraung dengan marah. Segera, getaran mengerikan muncul dan membentuk seluruh bagian depan yang meledak ke arah Luan. Namun, di saat yang sama pria berbaju putih itu meraung, kekuatan yang telah dimobilisasi Luan di tubuhnya muncul. Dalam sekejap, lapisan es setebal dua inci muncul di permukaan tubuhnya, melindunginya sepenuhnya. Setelah itu, lengan Luan meledak dengan kekuatan dan menarik pria berbaju putih itu ke arahnya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Getaran tersebut menghantam lapisan es sehingga menyebabkan munculnya retakan yang dalam pada es. Namun, tidak meledak. Karena pria berbaju putih telah memilih getaran yang melekat pada tubuh Luan dan bukan esnya, kerusakan yang ditimbulkan pada es tersebut berkurang drastis. Nyatanya, ledakannya tidak sebaik ledakan angin. Dengan menarik lengan Luan, pria berbaju putih tidak mampu menahan kekuatan ini dan langsung menepi. Luan mengangkat lutut kanannya dan pada saat yang sama, kepalanya terbanting ke depan dengan keras. Bang. Saat lututnya menghantam dantian pria berbaju putih, dahil Luan, yang masih tertutup di pais, menghantam kepala pria berbaju putih dengan keras. Terbaik. Esnya meledak dan pada saat yang sama, pria berkepala putih itu pecah. 2665. Ledakan. Setelah ledakan tabrakan dahsyat tersebut, suara tersebut kehilangan semua momentumnya dan melemah dengan cepat, seolah-olah berhenti secara tiba-tiba. Seluruh dunia terdiam. Istana es mendapatkan kembali ketenangannya. Api dan pecahan es diam-diam tersebar di seluruh area. Dan di atas istana es, pertempuran telah berakhir sepenuhnya. Lutut Luan mengenai dantian pria berbaju putih, menyebabkan semuaki dan kekuatan pria berbaju putih menghilang. Dan benturan keras di kepala bahkan menghancurkan deep ice. Pada akhirnya, kedua kepala itu bertabrakan dengan sengit. Kepala Luan terbuat dari tulang naga kekaisaran. Ditambah dengan kekuatannya yang kuat, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh pria berkulit putih. Retakan dalam muncul di dahi pria berjubah putih itu. Dampak kekerasan tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar pada bagian dalam tengkoraknya. Seluruh kesadarannya layu dalam sekejap, hanya menyisakan seutas kesadaran yang hampir tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya, dan sebagian besar lautan kesadarannya kosong. Pria berbaju putih itu hanya merasa tidak memiliki kekuatan sama sekali. Sepertinya dia ingin mati, dia sangat muak sampai ingin muntah, tapi dia tidak bisa melakukannya. Setelah mengalahkan pria berjubah putih itu, Luan melepaskan cengkramannya, dan tubuh pria berjubah putih itu segera jatuh ke tanah tanpa ada kekuatan untuk menopang dirinya sendiri. Namun, Luan tidak berhenti di situ. Dia ingin menanyakan sesuatu kepada orang ini. Lagipula, orang ini sudah ada di sini selama ini. Dia harus mengetahui rahasia ruang ini. Tetapi untuk mencegah pria berbaju putih ini memiliki kemampuan penyembuhan khusus, Luan membungkuk dan menepuk dada pria itu dengan telapak tangannya. Segera, udara dingin menyembur keluar dan mengalir ke pria berbaju putih itu. Inilah perbedaan antara Deep Eyes dan Api Suci Surga ke-9. Api Suci Surga ke-9 tidak bisa begitu saja mengendalikan panas untuk mengalir ke tubuh orang lain, tetapi udara dingin bisa. Bahkan jika pria berkulit putih memiliki garis keturunan tertinggi, dia dengan cepat terjebak oleh udara dingin tanpa pertahanan apapun. Sebagian besar organ dan pembuluh darahnya membeku. Terutama jantungnya yang hampir tidak bisa terus berdetak. Terlalu sulit bagi pria berbaju putih untuk mengeluarkan udara dingin di tubuhnya dengan kekuatannya. Saat udara dingin menyerbu, wajah pria berkulit putih itu berubah seperti kertas. Frost bahkan muncul di permukaan tubuhnya. Rasa dingin yang hebat membuatnya merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Rasa sakit itu membuatnya membuka matanya. Yang menarik perhatiannya adalah pemuda yang berdiri di sampingnya. Saat ini, pupil merah di mata luan telah menghilang, hanya menyisakan sepasang mata hitam. Ketika pria berpakaian putih melihat sepasang mata ini, hatinya bergetar. Emosi yang dia rasakan sejak pertama kali melihat pemuda ini semakin besar, dan itu adalah kecemburuan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menekan emosi di dalam hatinya, sepasang mata ini sudah cukup untuk membuatnya marah karena cemburu. Siapa kamu? Pria berbaju putih itu ingin berteriak sekuat tenaga, namun kenyataannya, suaranya sangat lembut, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Luan dapat mengetahui dari keadaan pihak lain bahwa pihak lain tidak mengetahui siapa dia. Tentu saja, Luan tidak menganggap kekuatannya saat ini layak untuk diperhatikan klan Hachiko. Karena dia sudah bergerak dan menggunakan begitu banyak kekuatannya, dia tidak perlu bersembunyi. Luan? Kata Luan dengan tenang. Luan? Tubuh pria berjubah putih itu terlihat bergetar, dan wajahnya yang dingin dan pucat berubah menjadi marah. Dia berteriak pada Luan dengan sekuat tenaga, Kamu? Siapa yang kamu coba bodohi? Nama keluarga Anda seharusnya Jiang? Nama keluarga ku bukan Jiang. Luan tidak menunjukkan emosi apapun. Suaranya tenang, tapi dia tidak ingin membicarakan topik ini. Dia berkata, Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Kamu tidak layak? Pria berjubah putih itu berteriak sekuat tenaga, tapi suaranya tiba-tiba berhenti ketika dia mengucapkan dua kata itu. Sebuah es berhenti di antara alisnya. Luan memegang es di tangannya dan menatap pria berjubah putih itu. Dia berkata, Saya dapat mengampuni nyawa Anda, tetapi Anda harus melakukan apapun yang saya perintahkan. Petik 2.2 Es itu mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang, membuat pria berjubah putih itu merasakan panggilan kematian. Tulang depannya sudah hancur, dan es ini benar-benar bisa menembus tengkoraknya dan membunuhnya saat itu juga. Saat menghadapi kematian, pria berjubah putih itu gemetar ketakutan. Dia tidak ingin mati. Titik awalnya lebih tinggi daripada banyak orang, dan dia tidak ingin mati di tengah jalan. Dia hanya harus menanggungnya untuk sementara waktu. Di masa depan, dia pasti akan membalas dendam seratus kali lipat. Li Zuo, pria berjubah putih itu mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Luan tidak bertanya, karena baginya, nama pihak lain tidak penting. Dia terus bertanya, Apa statusmu dikeluarga Li? Apa hubunganmu dengan Li Wu Huo? Mendengar tiga kata, Li Wu Huo, mata Li Zuo ini menyipit, dan jelas ada permusuhan di matanya. Luan melihat pemandangan ini dan agak terkejut. Li Wu Huo adalah tuan muda keluarga Li, putra dari kepala keluarga Li Wu Huo. Karena Li Zuo ini adalah anggota keluarga Li, dia pasti kagum pada Li Wu Huo. Mungkinkah ada dendam di antara kedua orang ini? Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Wajah Li Zuo pucat, tetapi meskipun dia sangat lemah, sulit untuk menyembunyikan permusuhan di hatinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Suatu hari, aku akan mengalahkannya. Luan sedikit mengernyit. Sebenarnya identitas pihak lain tidak begitu penting baginya, tapi dia juga ingin mengetahuinya. Lagipula, kali ini, bahkan jika dia menyelamatkan nyawa pihak lain, faktanya dia telah melukai anggota keluarga Li dengan serius. Musuh Luan adalah klan Kang dan klan Chu. Dia tidak ingin melibatkan keluarga Li secara paksa, terutama karena keluarga Li adalah salah satu dari tiga klan teratas. Luan tidak ingin memprovokasi mereka, dan dia tidak sanggup melakukannya. Dia menghilangkan S dari dahi pihak lain, tetapi sebelum Luan sempat bertanya, Li Zuo berbicara terlebih dahulu. Mengapa kamu di sini? Li Zuo mengertakkan gigi dan bertanya, Bagaimana kamu, anggota klan Kang, mendapatkan perintah Tian Sui? Apa yang ingin kamu lakukan di sini? Meskipun suara pihak lain lemah, namun sangat jelas. Namun, Luan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan berkata, Kamu sudah berada di sini selama ini, jadi kamu harus mengetahui rahasianya di sini. Ceritakan semua yang kamu tahu. Wajah Li Zuo menjadi dingin, dan dia segera berteriak dalam mimpimu. Mata Li Zuo sangat dingin dan tegas, sangat berbeda dari ketakutan akan kematian barusan. Luan mau tidak mau akan sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia sedikit terkejut bahwa orang ini bisa memaksakan tugasnya. Namun, Luan harus mengetahuinya. Bahkan jika kamu mati, aku masih dapat menemukan rahasianya di sini, kata Luan dengan tenang, makna hidupmu hanyalah agar aku menemukannya lebih cepat. Saya hanya membuang-buang sedikit waktu, dan Anda membayar dengan nyawa Anda. Apakah menurut Anda itu sepadan? Wajah Li Zuo penuh kebencian. Dia tidak menyangka akan diancam oleh pemuda seperti itu. Dia tidak berdamai. Dia sangat ingin hidup, tetapi jika dia mengkhianati tuannya dan mengambil inisiatif untuk menceritakan rahasianya di sini. Memikirkan konsekuensinya saja membuat mata Li Zuo dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Tubuh lemahnya gemetar. Ketakutan ini jelas lebih jelas daripada ketakutan akan kematian. Melihat mata pihak lain, Luan semakin mengernyit. Ketakutan yang begitu dalam berarti bahwa tidak peduli bagaimana dia mengancam pihak lain, dia tidak akan memberitahukan rahasianya, bahkan jika dia menggunakan penyiksaan untuk menginterogasinya. Namun, sejak dia datang ke sini, dia harus mendapatkan apa yang diinginkannya. Fuyu sedang menunggunya, jadi dia tidak bisa mundur. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan sisa kesabarannya, selama kamu menjawabku, apa yang ada di istana pusat dan bagaimana cara masuknya, aku akan mengampuni nyawamu. Kamu mengalami delusi. Li Zuo bahkan tidak memikirkannya dan berteriak sekuat tenaga. Bahkan tubuhnya sedikit bungkuk, aku tidak akan pernah memberitahumu sepatah katapun, dan aku tidak akan membiarkanmu masuk. Mata gelap Luan terasa dingin. Karena pihak lain bersikap seperti itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Luan mengangkat tangannya, dan segera cahaya dingin muncul di tangannya. Jelas sekali, dia akan menggunakan penyiksaan. Melihat gerakan Luan, wajah Li Zuo langsung menjadi pucat. Ditusuk oleh es, rasa sakit ini seratus kali lebih buruk daripada ditusuk. Namun, tepat ketika Li Zuo menutup matanya dan tidak berani menghadapinya, tangan Luan tiba-tiba berhenti. Dia tidak menggunakan penyiksaan. Setelah menunggu dua napas penuh, Li Zuo menyadari bahwa tidak ada rasa sakit yang menusuk. Dia buru-buru membuka matanya untuk melihat, tetapi saat dia membuka matanya, dia menemukan bahwa Luan, yang sedang berdiri, sudah berjongkok saat ini. Luan mengulurkan kedua tangannya. Tangan kirinya langsung meraih pergelangan tangan kanan Li Zuo, sementara tangan kanannya terulur ke arah cincin luar angkasa. Melihat pemandangan ini, mata Li Zuo hampir terbuka. Dia buru-buru menarik tangannya, seluruh tubuhnya menggeliat di tanah untuk menghindar. Namun, terjebak oleh Qi yang dingin dan terluka parah, belum lagi bergerak, bahkan menggerakkan laut spiritualnya akan menyebabkan dia merasa pusing dan hampa. Tidak ada cara baginya untuk menghindari gerakan Luan, dan kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Luan. Luan meraih cincin Li Zuo dan dengan paksa melepaskannya dari jarinya. 2666 Luan berdiri lagi sementara cincin interspatial pria berjubah putih itu sudah ada di tangannya. Cincin interspatial adalah milik seseorang, terutama bagi yang kuat. Jika hanya presiden kamar dagang suatu negara, dia mungkin menyembunyikan cincin interspatialnya. Namun bagi yang kuat, cincin interspatial di jarinya harus memuat seluruh hartanya. Alasannya sangat sederhana, dia takut kehilangannya di tempat lain. Hanya ketika sesuatu terjadi padanya atau bahkan jika dia meninggal, cincin itu bisa dicuri. Jika dia mati, apa gunanya menyembunyikan harta karun itu? Setidaknya dia tidak perlu khawatir tempat persembunyiannya akan ditemukan dan kemudian dicuri. Melihat Luan memegang cincin interspatialnya, mata Li Zuo sangat cemas. Bahkan jika nyawanya terancam, dia tidak akan terlalu cemas. Hanya itu yang dia miliki, semua barang berharganya ada di dalam. Kembalikan padaku, Li Zuo meraung. Tubuhnya yang terluka parah justru bisa mengeluarkan suara yang keras, cukup untuk menunjukkan betapa cemasnya dia. Namun, Luan secara alami mengabaikannya dan fokus mempelajari cincin interspatial. Tetapi ketika dia mencoba membuka cincin interspatial, matanya terlihat jelas bermartabat. Cincin luar angkasa roda takdir hanya bisa dibuka dengan roda takdir yang sesuai. Luan menatap Li Zuo dan berkata, Dalam mimpimu, Li Zuo berteriak dengan marah. Tubuhnya terus meronta tetapi sia-sia belaka. Dia hanya bisa berteriak, Kembalikan padaku. Melihat penampilan pihak lain yang sangat cemas, tidak realistis membiarkannya membuka cincin interspatial. Luan sedikit mengernyit dan melihat ke cincin interspatial lagi. Cincin interspatial sebenarnya adalah ruang khusus yang melekat pada cincin tersebut. Tapi ruang ini tidak secanggih ruang yang diciptakan sendiri oleh Luan. Itu hanya bisa menyimpan benda mati dan tidak bisa menampung kehidupan. Luan telah membuka susunan interspatial yang diatur dengan roda takdir sebelumnya. Ketika dia pergi mencari sekte kota ungu, dia menggunakan kekuatan ruang untuk secara paksa membuka susunan teleportasi yang diatur dengan rantai ungu traksi jiwa. Namun ini pertama kalinya dia membuka cincin interspatial. Secara umum, Space Ring seseorang akan selalu satu tingkat lebih tinggi dari kekuatannya sendiri. Misalnya, cincin luar angkasa Luan jauh lebih tinggi dari kekuatannya sendiri. Ini karena bisa mencegah Space Ring rusak dalam pertempuran. Jelas sekali, cincin luar angkasa Li Zuo juga sama. Itu dibuat oleh Guru Surgawi tingkat 9. Dibuat oleh Guru Surgawi tingkat 9, susunan spasial di dalamnya juga diciptakan oleh Guru Surgawi tingkat 9. Faktanya, jika itu hanya susunan ruang angkasa sederhana, bahkan jika itu dibuat oleh Guru Surgawi tingkat 9, Luan tidak akan merasakan tekanan apapun. Ini karena pemahaman Luan tentang luar angkasa jauh lebih unggul dari semua orang kecuali Star Sprayading Rache. Namun, kebetulan dibutuhkan angin ilahi tak bernyawa untuk membukanya. Hal ini membuat kunci untuk membuka cincin spasial menjadi sangat rumit. Dia tidak hanya harus menemukan struktur susunan spasialnya, dia juga harus meniru bentuk angin ilahi yang tak bernyawa. Meskipun Luan masih bisa membukanya, itu adalah tugas yang sangat memakan waktu. Luan tidak ingin membuang waktu lagi. Karena itu, dia mengepalkan tangannya dan memegang cincin interspatial di tangannya. Kamu tidak bisa membukanya. Lizuo berteriak dengan marah. Jangan buang energimu. Cepat kembali. Suara Lizuo tiba-tiba berhenti. Matanya, yang tidak bisa dibuka sepenuhnya, tiba-tiba melebar saat dia melihat tangan Luan yang terkepal. Dia melihat tinju Luan terbakar api. Itu benar. Tinju Luan terbakar api. Di telapak tangannya, api suci surga ke-9 juga menyala. Cincin interspatial itu seluruhnya tertutup api. Meskipun cincin interspatial ini diciptakan oleh guru surgawi tingkat 9, cincin itu masih sangat kecil. Akan sangat sulit untuk melebur logam yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, api suci surga ke-9 milik Luan dapat melelekan sebuah cincin dalam waktu singkat. Setelah melihat nyala api ini, Lizuo segera sadar kembali dan berteriak, berhentilah bermimpi. Anda ingin menggunakan api untuk melelekan cincin interspatial. Anda benar-benar mengalami delusi. Luan tidak mempedulikannya, dan 10 nafas kemudian, tangan Luan yang terkepal erat mulai bergetar. Mata Luan menjadi dingin. Ia segera melepaskan tangannya dan melemparkan barang yang ada di tangannya ke samping. Saat dia membuangnya, cincin interspatial itu berubah bentuk sepenuhnya. Seluruh cincin sebagian besar meleleh dan cairan terciprat kemana-mana. Melihat ini, Lizuo tercengang. Cincin interspatial rusak parah. Cincin interspatialnya berisi banyak benda berat dan kuat. Cincin interspatial yang rusak sangat mempengaruhi kestabilan ruang sehingga menyebabkan tidak mampu menopang benda-benda tersebut. Karena itu, cincin interspatial itu meledak di tempat. Setelah ledakan, semua benda di dalamnya muncul begitu saja. Bang, bang, bang. Benda besar dan kecil tiba-tiba muncul dan semuanya jatuh ke atap istana es. Benda besar itu setinggi manusia. Benda-benda kecil itu lebih kecil dari ramuan. Setidaknya ada ratusan objek di ring interspatial. Dalam sekejap, mereka terjatuh ke tanah. Beberapa benda bahkan terguling keluar. Area luas di atap ditempati oleh benda-benda yang tiba-tiba muncul. Tertegun. Lizuo benar-benar tercengang. Dia melihat pemandangan ini dengan bingung. Dia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ini benar-benar di luar dugaan dan pemahamannya. Oleh karena itu, dia benar-benar tercengang. Namun, Luan tidak berhenti. Ia segera berjalan menuju benda-benda yang ada di tanah di depannya. Ketika dia melihat Luan berjalan menuju barang-barangnya, Lizuo segera berteriak, Tidak. Di tanah, Luan mati-matian berusaha bangkit dan menghentikan Luan. Namun, tubuh dan lautan kesadarannya terluka parah. Pembuluh darah di tubuhnya hampir tertutup seluruhnya oleh udara dingin. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, apalagi menghentikan Luan. Dia hanya bisa melihat tanpa daya saat Luan masuk ke barang miliknya dan terus berteriak. Luan menutup telinga terhadap suara Lizuo. Dia dengan cepat mencari benda-benda di tanah untuk mencari apa yang dia inginkan. Ada total enam pintu di aula tengah. Setiap pintu memiliki alur yang unik. Itu harus menjadi kunci untuk membuka pintu. Hanya air dan api yang hilang di enam pintu. Ini berarti ada pintu angin ilahi milik keluar gali. Lizuo adalah anggota keluar gali. Kemungkinan besar dia memiliki objek yang sesuai. Luan teringat bentuk alur pada pintu angin ilahi. Namun, dia tidak membatasi dirinya pada bentuknya saja. Dia mengambil semua benda yang dia pikir mungkin kunci dan melemparkannya ke samping untuk membuat persiapan untuk pemutaran putaran kedua. Di kejauhan, Lizuo hanya bisa menyaksikan Luan memperlakukan barang-barangnya dengan kasar. Dia meraung dan mengutuk, tapi hatinya berdarah. Luan akan membuka kotak brokat apapun yang berisi sesuatu. Untungnya, kotak brokat ini tidak memiliki kunci. Mereka hanya memiliki gesper sederhana yang bisa langsung dibuka. Setelah terus-menerus menyaring, Luan segera berjalan melewati setengah dari objek di tanah. Saat ini, dia melihat kotak brokat lainnya. Kotak ini berukuran sekitar satu setengah kaki. Saat dia melihat kotak brokat ini, mata Luan menjadi dingin. Alur di pintu angin ilahi panjangnya sekitar satu kaki. Kotak brokat ini cukup untuk menampung kunci yang sesuai. Luan ingin membukanya. Namun, ia menemukan bahwa meski kotak brokat tidak dikunci, namun ada mekanismenya. Pada bukaannya terdapat tonjolan khusus yang bisa dipindahkan. Jelas sekali dia harus meletakkannya pada posisi yang benar. Namun, Luan masih tidak perlu membukanya. Meskipun kotak brokat ini sangat indah, ia tidak memiliki kekuatan guru surgawi tingkat sembilan. Luan sekali lagi menggunakan api suci surga kesembilan untuk membakarnya. Tak lama kemudian, kotak brokat itu dibakar. Mekanismenya juga hancur. Setelah beberapa saat, Luan membubarkan apinya dan membukanya dengan paksa. Bang! Kotak brokat dibuka paksa. Lizuo, yang melihat pemandangan ini dari kejauhan, gemetar. Tubuhnya yang tergeletak di tanah menggeliat dengan gila. Sudah berakhir. Hati Lizuo menjadi dingin. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Sebagai penjaga di sini, jika dia membiarkan penyusup masuk ke Aola Utama Pusat, tuannya pasti akan membunuhnya. Tidak, mata Lizuo benar-benar merah. Dia berteriak pada Luan, kau mengambil semua barangku. Tinggalkan saja. Saya akan memberitahu Anda cara untuk pergi dari sini. Saya jamin Anda bisa pergi dengan selamat. Lizuo berteriak, tapi Luan hanya menoleh untuk melihatnya. Kemudian, dia melihat ke kotak brokat itu lagi. Di dalam kotak brokat, ada batu transparan yang tampak seperti pusaran air. Itu sangat indah. Bentuk batunya persis sama dengan alurnya. Menemukannya. Luan melemparkan kotak brokat itu ke samping. Sambil memegang batu di tangannya, dia segera bergegas menuju Aola Utama Pusat. Tidak. Kembali. Lizuo menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak di belakangnya. Namun, jarak di antara mereka semakin jauh. Sampai Luan bahkan tidak bisa mendengar suaranya. 2667. Ruang Bawah Tanah, Aola Utama Pusat. Sesosok tubuh bergerak maju dengan cepat di alun-alun, dengan cepat tiba di Aola Utama Pusat, dan akhirnya berdiri di depan pintu angin ilahi. Itu adalah Luan. Luan memegang biji pusaran air di tangannya, melihat alur pusaran air di pintu angin ilahi, itu persis sama dengan biji di tangannya. Ekspresi Luan muram, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah membuka Aola Utama. Apakah ada bahaya di dalam? Apakah ada mekanisme atau formasi? Luan tidak tahu. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan di luar, itu sia-sia. Obat mujarab telah menyembuhkan luka-lukanya, dia tidak perlu membuang waktu di luar. Setiap detik sangat berharga, Luan menarik nafas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan mengangkat biji pusaran air ke posisi yang sama dengan alurnya, lalu mendorongnya ke dalam. Bang! Setelah mendorongnya sepenuhnya, ia mengeluarkan sedikit suara. Seperti yang diamati Luan, keduanya berada dalam harmoni yang sempurna tanpa celah sedikitpun. Kemudian, ledakan. Pintu angin ilahi tiba-tiba mengeluarkan suara keras, hembusan angin tiba-tiba muncul, bergegas menuju luar. Kekuatan anginnya sangat kuat, bahkan Luan merasa kesulitan untuk berdiri, namun ia tetap berdiri kokoh di tempat yang sama, tidak mundur. Setelah menarik nafas, pintu angin ilahi terbuka. Bas! Pintu angin ilahi mengeluarkan suara keras saat seluruh pintu terbuka ke dalam. Namun, Luan tidak bisa membuka matanya di tengah angin kencang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Bahkan jika dia bisa membuka matanya, yang bisa dia lihat hanyalah angin yang kacau. Pintu angin ilahi sangat besar, dan celahnya cukup untuk dilewati Luan. Dia tidak berpikir, dengan paksa mengeluarkan kekuatan di tubuhnya, dan segera berlari ke depan melawan hembusan angin. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, dia tidak akan mundur. Pintu angin ilahi berada kurang dari sepuluh kaki di depannya, tubuh Luan langsung berlari ke depan, dan dalam sekejap dia bergegas masuk. Saat dia bergegas melewati pintu, hembusan angin tiba-tiba menghilang. Bang! Luan tersungkur ke tanah, rasa sakit menyerangnya. Setelah dia memasuki pintu, pintu angin ilahi yang semula terbuka segera berubah arah dan mulai menutup, kecepatan penutupannya berkali-kali lipat lebih cepat dari kecepatan pembukaan, bahkan lebih cepat dari hembusan angin tadi, langsung menutup. Ledakan! Pintu angin ilahi tertutup rapat, hembusan angin benar-benar hilang. Rasa sakit tidak mempengaruhi Luan, dia segera bangkit dari tanah, dan melihat sekeliling. Di sini gelap gulita, tanpa seberkas cahaya pun. Dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri, apalagi sekelilingnya. Luan segera mengerahkan kekuatan di tubuhnya untuk melepaskan cahaya, tetapi pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Ledakan! Suara ledakan tiba-tiba terdengar, tapi itu hanya satu suara. Dan di saat yang sama suara ini muncul, cahaya yang menerangi seluruh aula tengah. Cahaya-cahayanya adalah cahaya biru, tidak mungkin untuk mengetahui jenis energi apa yang terkandung di dalam cahaya itu. Ruangan setinggi 3.000 kaki itu segera diterangi. Tidak ada dinding atau partisi yang dapat menghalangi pandangan Luan. Dengan kata lain, seluruh ruangan terkena mata Luan sepenuhnya. Ketika Luan melihat interiornya, dia tercengang. Kosong! Itu sebenarnya kosong. Tidak! Luan menatap ke tengah aula. Meskipun seluruh aula kosong dan bersih, sebenarnya ada platform kecil di tengahnya, sepertinya sangat tidak pada tempatnya di ruang kosong ini. Luan segera bergegas menuju tengah, dia sangat berhati-hati, kalau-kalau ada jebakan atau susunan yang tidak bisa dia hindari. Namun kenyataan membuktikan bahwa tidak ada kekuatan penyerang di aula, dan tidak ada penghalang. Luan dengan lancar sampai di tengah, dan melihat silinder di depannya. Silinder ini tingginya hanya lima kaki, dapat menampung orang dewasa yang meringkuk. Dari luar, dia tidak tahu kegunaannya, tapi setidaknya dia bisa yakin bahwa itu bukan pintu masuk. Bagian atas silinder dan sekitarnya sangat mulus, tidak ada bekas, dan tentu saja tidak ada mekanisme untuk membukanya. Luan berbalik dan melihat sekeliling, termasuk atap di atasnya, tapi selain platform di tengah, tidak ada hal lain yang layak untuk diperhatikan. Di aula angin ilahi yang begitu besar, hanya ada platform sekecil itu. Mengapa ini? Luan tidak percaya bahwa klan Hachiko akan menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Selain itu, ada lebih dari 1.300 mil bangunan besar di luarnya. Bagaimana mungkin tidak ada apapun di sini. Sekalipun apa yang dilihatnya kosong, pasti ada sesuatu yang tersembunyi yang belum dia temukan. Luan melihat ke platform di tengah lagi. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, rasanya agak dingin, dan sentuhannya aneh. Rasanya seperti sedang menyentuh air laut. Mata Luan menyipit. Mungkinkah platform ini terkait dengan token Tian Sui? Sepanjang jalan, token Tian Sui tidak menunjukkan kemampuan lain kecuali membimbing. Namun Luan tidak percaya bahwa token Tian Sui hanya memiliki fungsi pemandu. Dia segera mengeluarkan token Tian Sui dari cincin luar angkasanya dan memegangnya di tangannya. Tenang. Air di token Tian Sui sangat tenang, tidak ada perubahan, sama seperti sebelumnya. Luan melihat ini dan mengerutkan kening. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Luan berbalik dan melihat sekeliling aula angin ilahi berulang kali. Setelah pengamatannya, perubahan yang paling mungkin terjadi adalah platform di tengah, diikuti oleh biji yang bersinar biru di atas kepalanya. Namun sebagai perbandingan, Luan lebih condong ke platform di depannya. Mau bagaimana lagi, platformnya terlalu mendadak. Melihat platform dan token Tian Sui di tangannya, Luan semakin mengernyit. Dia tiba-tiba mendapat ide. Sangat jarang ada ide dalam situasi saat ini. Jika dia punya ide, dia harus mencobanya. Luan mengulurkan tangan dan memegang token Tian Sui di tangan kanannya, sampai ke puncak platform di depannya. Token Tian Sui berada di garis yang sama dengan pusat platform dan biji yang bersinar di atas. Lalu, Luan melepaskan tangannya. Token Tian Sui berbentuk tetesan air segera jatuh ke tengah platform. Jaraknya kurang dari satu kaki. Token Tian Sui sangat keras dan tidak akan rusak dalam keadaan normal. Luan memperhatikan seluruh proses dengan saksama, tidak melepaskan detail apapun. Akhirnya, menyentuh. Bang! Saat bersentuhan, tubuh Luan bergetar hebat, dan matanya langsung melebar. Saat token Tian Sui menyentuh permukaan platform, permukaan yang sekeras logam segera beriak dan berubah menjadi permukaan air dalam sekejap. Riak menyebar keluar dari platform, dan pada saat yang sama, bentuk token Tian Sui berubah seketika. Dari cangkang keras dan air di dalamnya, itu berubah menjadi tetesan air asli dan mulai menyatu dengan permukaan air platform. Token Tian Sui yang telah sepenuhnya berubah menjadi tetesan air dan platform yang telah sepenuhnya berubah menjadi permukaan air menyebabkan token Tian Sui bergabung, melompat, dan bergabung berulang kali. Itu terjadi beberapa kali dalam sekejap sebelum sepenuhnya menyatu dengan platform. Permukaan air platform, yang awalnya berisi air yang sepertinya bisa meluap kapan saja, seharusnya meluap setelah menyatu dengan token Tian Sui. Namun kenyataannya tidak, permukaan air di platform tidak berubah sama sekali. Tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah penggabungan. Luan melihat pemandangan ini dengan kaget. Saat dia hendak memikirkan alasannya, kenyataan memberitahu dia jawabannya. Air di peron beriak lagi dan melonjak lagi. Dan kali ini, bentuk gelombangnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Riak sebelumnya terjadi dari atas ke bawah, namun kali ini gelombangnya dari bawah ke atas. Ini adalah kekuatan yang datang dari dalam platform, atau lebih tepatnya, kekuatan yang datang dari bawah istana. Air terus melonjak ke atas, namun air tetap tidak meluap. Luan tidak punya waktu untuk memikirkan semua yang terjadi sekarang. Dia hanya bisa menatap dan menghadapi kenyataan terlebih dahulu. Matanya tertuju pada bagian tengah platform, di mana ada sedikit air yang menonjol keluar dari permukaan air. Luan melihat tonjolan kecil ini, berpikir bahwa beberapa perubahan penting akan terjadi di sini, atau bahkan mungkin ada hubungannya dengan biji bercahaya di atas. Namun, kebenaran membuktikan bahwa Luan terlalu memikirkan banyak hal. Tonjolan air tidak ada hubungannya dengan biji di atasnya. Nyatanya, tonjolan air itu sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang diwakilinya adalah air mengalir ke atas. Setelah beberapa napas, kenyataan memberi jawaban pada Luan. Saat air mengalir ke atas, bayangan hitam tiba-tiba muncul dan dengan cepat terdorong ke permukaan air, muncul di depan Luan. Mata Luan menjadi dingin. Ini adalah kotak brokat. 2668. Benar, itu adalah kotak bersulam. Itu adalah kotak bordir persegi panjang yang berwarna biru. Ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Panjangnya sekitar satu kaki dan tinggi dua inci. Jika ini adalah dunia sekuler, reaksi pertama semua orang saat melihat kotak bersulam ini adalah bahwa kotak itu digunakan untuk menyimpan buku. Terlepas dari ukuran atau bentuknya, itu sempurna untuk menyimpan buku. Buku-buku penting seperti seni surgawi dan resep pil semuanya akan dijual dengan kotak bersulam seperti itu. Namun, Luan tidak percaya ada buku di dalam kotak ini. Jika ada buku, klan Hachiko bisa saja menyimpannya di perpustakaan mereka. Terlebih lagi, ini adalah sesuatu yang ingin diberikan oleh kepala klan Fu kepadanya. Jika itu sebuah buku, Fu Lai bisa saja memberikannya padanya. Mengapa dia harus membuang begitu banyak waktu dan tenaga untuk mengambilnya kembali? Bukankah itu menyiksa Fuyu? Namun, itu hanya itu saja. Luan segera mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak bordir itu. Ia takut airnya hilang dan menyebabkan kotak bordir itu jatuh lagi. Prosesnya sangat mudah. Luan langsung mengambil kotak sulaman itu dari air. Kotak sulaman itu benar-benar terpisah dari air. Tidak ada setetespun air yang diambil. Saat kotak sulaman diambil, air dengan cepat menghilang dan seluruh platform kembali ke keadaan semula. Lambang air surgawi muncul kembali di peron. Namun, platform tersebut telah menjadi metalik lagi. Kedua lambang itu tidak menyatu. Seolah-olah lambang air surgawi telah kehilangan salah satu fungsinya. Luan mengulurkan tangannya untuk mengambil lambang air surgawi. Dia mengamatinya dengan cermat tetapi tidak menemukan perubahan apapun. Dia hanya bisa memasukkannya kembali ke dalam cincin luar angkasanya. Setelah mengambil kotak sulaman itu, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia bersiap membukanya di sini. Dia harus memastikan apa yang ada di dalamnya dan apakah itu sesuatu yang dia butuhkan. Jika dia tidak dapat meningkatkan kekuatannya, perjalanan ini akan sia-sia. Kotak bordir itu tidak dikunci, juga tidak memiliki mekanisme apapun. Luan hanya menggunakan sedikit tenaga untuk membuka celah. Luan menghela nafas lega dan segera membuka kotak sulaman itu sepenuhnya. Saat kotak sulaman dibuka, tubuh Luan bergetar hebat. Matanya membelalak. Itu kosong. Itu sebenarnya kosong. Luan tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia membalikkan kotak sulaman itu dan mengayunkannya ke bawah. Namun, tidak ada yang muncul. Dia buru-buru menggunakan tangannya untuk menyentuh setiap sudut kotak brokat, tapi apapun yang dia lakukan, kotak brokat itu tidak bereaksi sama sekali. Kelihatannya seperti kotak brokat, tapi kotak brokat itu kosong. Pukulan tiba-tiba itu membuat Luan kebingungan. Ini adalah kotak brokat yang dia peroleh setelah menggunakan token Tian Sui. Bagaimana bisa kosong? Jika kotak brokat itu kosong, itu berarti semua usahanya sia-sia, dan empat bulan yang dihabiskannya sia-sia. Luan tidak dapat mempercayainya. Oleh karena itu, dia terus mencoba segala macam cara untuk merangsang kotak brokat tersebut. Dia bahkan mencoba merangsang platform di depannya dan biji biru 300 kaki di atasnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di tengah delapan benua kuno, di gunung Dewa Langit. Di atas batu raksasa, Dewa Surgawi sudah duduk bersila lagi. Namun, masih belum ada murid di bawahnya. Ekspresinya jelas tidak setenang biasanya. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba memasuki halaman dan membungkuk kepada Dewa Surgawi. Tuan, kepala klan Fu ada di sini. Biarkan dia datang, kata Dewa Surgawi. Ya, murid itu segera pergi. Dengan sangat cepat, sesosok tubuh muncul di halaman. Itu adalah kepala klan Fu, Fu Yang. Hanya Fu Yang yang datang. Murid itu tidak mengikutinya. Fu Yang memasuki halaman. Di halaman besar, hanya ada dia dan Dewa Surgawi. Dia segera merasakan tekanan yang sangat besar. Bahkan jika dia adalah kepala klan Fu, meskipun dia sangat kuat, di hadapan Dewa Surgawi, dia hanya bisa membedakan antara atasan dan bawahan. Dewa Surgawi adalah Dewa Surgawi. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat disinggung oleh siapapun. Salam, Dewa Surgawi, Fu Yang membungkuk dan berkata dengan hormat. Dewa Surgawi memandang Fu Yang. Suaranya jelas lebih berat dari biasanya saat dia berkata, jangan bilang kamu tidak tahu kenapa aku memintamu datang ke sini. Hati Fu Yang bergetar saat dia mengerutkan alisnya. Itu benar. Dia tidak datang ke sini atas kemauannya sendiri. Dewa Surgalah yang memintanya untuk datang. Ketika dia menerima perintah Dewa Surgawi, hatinya tenggelam. Kecuali jika situasinya sangat istimewa, Dewa Surgawi tidak akan pernah memanggil mereka. Bahkan jika dia mendapat perintah, dia akan mengirim murid-muridnya ke berbagai klan untuk menyebarkannya. Kali ini, dialah satu-satunya yang diminta datang. Dia tahu betul alasannya. Lebih dari empat bulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, Fu Yang telah memikirkan masalah ini berkali-kali. Ia bahkan percaya bahwa Dewa Surgawi sudah lama mengetahui hal ini. Jika tebakannya benar, maka pemanggilan Dewa Langit kali ini berarti telah terjadi perubahan mendasar dalam situasi tersebut. Mungkinkah, Luan berhasil sampai di istana? Atau apakah sesuatu terjadi pada Luan? Tetapi sekarang dia berdiri di hadapan Dewa Surga, berpikir adalah hal yang kedua. Dia harus segera menjawab pertanyaan Dewa Langit. Bersembunyi atau berbohong di depan Dewa Surga berarti meminta penghinaan. Fu Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bawahanmu tahu. Perintah klan tidak bisa disebarkan ke orang luar. Selain itu, hanya kepala klan yang bisa menggunakannya. Ini aturan yang aku tetapkan. Dewa Langit melanjutkan, Apakah kamu masih ingat hukuman karena tidak mematuhi aturan ini? Petik 2. 2. Fu Yang mengepalkan tangannya begitu erat hingga bisa mengeluarkan suara. Dia tidak mengungkapkan kemarahan dan kebenciannya terhadap Dewa Surga. Dia hanya tidak menyangka semuanya akan sampai pada titik ini. Dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Fu Yang menarik nafas dalam-dalam lagi dan menjawab, Hukuman mati. Dengan itu, hati Fu Yang tenggelam. Dia bahkan kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup. Jika Dewa Surga ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa melindunginya. Tidak ada yang bisa melawan Dewa Surga. Bahkan seluruh klan Hachiko pun tidak bisa. Dia tidak bisa melawan Dewa Surga. Kalau tidak, dia akan melibatkan seluruh klan Fu. Dia memang telah melanggar peraturan. Dia harus mengakuinya. Dewa Surga menatap Fu Yang. Dia bisa dengan jelas merasakan aura Fu Yang mulai tenang. Ini berarti dia siap menghadapi kematian. Namun, aku akan menyelamatkan nyawamu selama pertempuran. Kata Dewa Surga. Tubuh Fu Yang gemetar. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Surga. Dia sangat gembira. Inilah kegembiraan bisa kembali dari kematian. Tidak ada yang ingin mati. Terima kasih, Dewa Surga. Fu Yang segera membungkuk dalam-dalam kepada Dewa Surga. Aku akan mengampuni hidupmu sekali, tapi tidak akan ada yang kedua kalinya. Dewa Surga memandang Fu Yang dan berkata dengan dingin, kamu tidak diperbolehkan memberitahu siapapun tentang rahasia istana. Itu termasuk istri dan anak perempuanmu, dan bahkan Lu An. Jika tidak, bukan hanya Anda, tetapi seluruh klan Fu akan lenyap. Ketika Fu Yang mendengar ini, tubuhnya Yang bungkuk bergetar. Dia segera berdiri dan memandang Dewa Surga. Dewa Surga tidak pernah bercanda. Dewa Surga juga tidak pernah menarik kembali perkataannya. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dengan menyelamatkan nyawanya kali ini. Namun, dia sangat yakin bahwa Dewa Surga tidak akan menunjukkan belas kasihan di lain waktu. Dia bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri, tapi dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawa seluruh klannya. Istri dan putrinya juga berasal dari klan Fu. Ketika saatnya tiba, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Iya, Fu Yang menarik nafas dalam-dalam dan segera berkata, saya akan mengingat ini. Kamu bisa pergi sekarang. Dewa Surga tidak mengatakan apapun lagi. Seseorang yang benar-benar memiliki kekuasaan tertinggi tidak perlu mengulang atau menambahkan apapun. Aku akan pergi sekarang. Ketika Fu Yang mendengar ini, dia segera membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal. Dia, yang baru saja lolos dari kematian, merasa lemas. Dia segera pergi dan ingin kembali ke rumah untuk memulihkan diri. Fu Yang segera meninggalkan halaman dan menghilang dari gunung Dewa Langit. Hanya Dewa Surga yang tersisa di halaman. Pada saat ini, Dewa Surga tiba-tiba mengangkat tangannya. Dewa Surga mengangkat tangan kanannya, dan ruang di sekitarnya sedikit berubah. Setelah itu, sebuah buku tiba-tiba muncul dari udara dan mendarat di tangan Dewa Surga. Ada empat kata besar di buku itu. Rahasia Api Suci. Benar sekali, buku ini adalah barang yang hilang dari luan di kotak brokat di aula besar pusat di belahan dunia lain. Kotak brokat itu memang kosong. Ini karena buku itu telah diambil oleh Dewa Surga sebelum luan dapat mengambilnya kembali. Terlalu banyak rahasia dalam buku ini. Beberapa rahasia hanya diketahui oleh Dewa Surga, dan dia hanya bisa membiarkan dirinya mengetahuinya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Namun, dia tidak menyangka luan ini benar-benar bisa memasuki aula besar pusat dari tepi laut selatan kedua. Setelah itu, dia akan bisa memasuki area inti sambil dikejar oleh delapan naga. Dia kemudian dapat menemukan mekanisme untuk memasuki ruang bawah tanah dan membuka gerbang kota untuk memasuki istana. Terlebih lagi, luan ini bahkan telah mengalahkan muridnya. Dalam perjalanannya, keberuntungan luan sangat bagus, tapi penampilannya sendiri juga sangat bagus. Jika salah satu dari keduanya kurang, mustahil baginya untuk memasuki istana, dan dia tidak akan bisa memaksa Dewa Surga untuk mengambil tindakan secara pribadi. Ledakan. Api yang berkobar tiba-tiba muncul di buku itu. Segera, seluruh buku itu terbakar abis dan menghilang dari dunia ini. Kali ini, dia telah mengganggu takdir. Dia sangat yakin bahwa takdir selalu berpihak padanya. 2669 Di istana bawah tanah di tengah benua tengah di wilayah laut selatan kedua. Luan sedang duduk di tanah bersandar pada es setinggi seribu kaki di samping platform pusat. Saat ini, dia berkeringat banyak, dan rambutnya basah kuyuk. Dia terengah-engah tanpa henti, yang cukup untuk menunjukkan betapa lelahnya dia sekarang. Dia mencoba untuk waktu yang lama. Entah itu kotak brokat, platform, atau biji biru di atap, dia melakukan banyak eksperimen. Dia mencoba semua kemungkinan yang dapat dia pikirkan, tetapi tidak ada reaksi. Pada akhirnya, dia bahkan menggunakan api suci surga ke-9 untuk membakarnya, tetapi benda di sini terlalu kuat. Meskipun api Luan bisa melelekannya, itu terlalu lambat. Lama-lama hanya membakar permukaannya saja. Kotak brokat di sampingnya sangat tipis sehingga tidak dapat dikenali setelah dibakar oleh api suci surga ke-9. Meski begitu, tidak ada hal aneh yang terjadi. Itu hanya sebuah kotak, sebuah kotak tanpa mekanisme atau susunan apapun. Setelah mencoba semua ide tetapi tidak berhasil, Luan tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia ingin meninggalkan tempat ini. Dia tidak akan mendapatkan apapun jika terus membuang waktu di sini. Mungkin sesuatu yang berguna baginya ada di luar. Jika pria berjubah putih itu belum mati, dia bisa mencoba menginterogasinya lagi. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang berguna. Namun, ketika Luan berjalan ke pintu angin ilahi dan mencoba membukanya, dia menemukan bahwa pintu itu tidak dapat dibuka sama sekali. Entah dia menarik atau mendorong, pintu angin ilahi tidak bergerak sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali. Hal ini membuat Luan bingung. Jika dia tidak bisa membuka pintu, itu berarti dia akan terjebak di sini selamanya. Luan segera berlari ke lima pintu lainnya dan mendorong dengan seluruh kekuatannya. Namun, sama seperti pintu angin ilahi, kelima pintu ini tidak bergerak sama sekali. Tidak ada reaksi sama sekali. Luan benar-benar tercengang dengan semua ini. Oleh karena itu, barusan, dia mencoba segala cara untuk membuka enam pintu lagi. Namun, apapun yang dia lakukan, itu sepenuhnya salah. Dia bahkan menggunakan api suci surga ke-9 untuk membakar enam pintu. Namun, ada perbedaan kekuatan yang mutlak. Bahkan jika dia menggunakan semua api suci surga ke-9 di tubuhnya, dia takut dia hanya dapat mempengaruhi permukaan satu pintu. Oleh karena itu, Luan sedang bersandar pada es sekarang. Wajahnya dipenuhi keringat dan dia sangat lelah. Di tempat ini, kekuatan seseorang tidak dapat dipulihkan. Dengan kata lain, kecepatan pemulihannya sangat lambat, jauh lebih lambat dibandingkan konsumsi Luan. Meskipun pil abadi dapat memulihkan kekuatan seseorang, mustahil untuk membuka pintu apapun dengan kekerasan bahkan jika seseorang telah menghabiskan semua pil abadi. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus menggunakan tipu daya. Meskipun Luan belum menemukan inti masalahnya, dia harus percaya bahwa pasti ada sesuatu yang belum dia temukan. Jika dia tidak mempercayai ini, dia akan benar-benar kehilangan harapan untuk meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya, dia akan kelelahan sampai mati di sini. Nafasnya berangsur-angsur menjadi tenang, namun kelemahan di tubuhnya tetap ada. Sekarang efek dari pil abadi telah hilang, Luan tidak segera mengkonsumsi pil abadi. Sebaliknya, dia memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika dia tidak punya rencana, dia akan terlalu buta. Pil abadi itu terbatas, jadi dia pasti tidak bisa membuang energi sedikitpun. Dia telah memastikan bahwa kotak brokat dan platformnya tidak akan menghasilkan reaksi apapun, juga tidak akan ada mekanisme atau formasi apapun. Setelah berulang kali memikirkan seluruh istana, dia telah mencoba semua kemungkinan, tetapi dia tidak dapat memikirkan arah baru dalam waktu singkat. Jadi apa yang harus dia lakukan sekarang? Setelah memikirkannya berulang kali, sebuah ide muncul di benaknya dan lambat laun menjadi lebih besar. Terobosan. Benar, hanya ini yang bisa dilakukan Luan di sini. Jika dia mengingatnya dengan benar, sudah sembilan bulan sejak dia mencapai tahap akhir level delapan. Dia belum pernah tinggal di satu dunia begitu lama. Sebenarnya, dia bisa saja menerobos selama perjalanannya ke sini, tapi dia tidak memilih untuk melakukannya. Sebaliknya, dia sedang terburu-buru untuk datang ke sini. Tapi sekarang, bukan saja dia tidak mendapatkan apapun di sini, tapi dia juga tidak bisa pergi. Menerobos sepertinya adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang. Tempat ini begitu sunyi dan keras sehingga luka pria berbaju putih di luar tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Dia bahkan tidak bisa bergerak di tanah, dan dia bahkan tidak bisa menyebarkan pil abadi di tanah. Jika Luan tidak bisa keluar, dia hanya bisa menunggu kematian. Pria berkulit putih bukanlah ancaman bagi Luan, dan tidak ada reaksi bahkan setelah upaya gila Luan. Ini cukup membuktikan bahwa tempat ini tenang dan aman. Menerobos ke sini sepertinya merupakan langkah yang berani, tapi sebenarnya sangat aman. Jadi, haruskah dia menerobos? Luan menarik nafas dalam-dalam, dan hatinya menjadi lebih bertekad. Secara objektif, jika dia bertahan di tahap akhir level 8 terlalu lama, itu akan mempengaruhi budidayanya di puncak level 8. Jika dia bisa menerobos lebih awal, dia akan bisa mendapatkan pencerahan di puncak level 8. Ini akan lebih bermanfaat baginya untuk menembus level 9. Syarat untuk menyelamatkan Fuyu adalah menjadi guru surgawi tingkat 9. Faktanya, Luan tidak peduli apakah dia bisa mendapatkan harta karun di sini atau tidak. Dia hanya peduli apakah dia bisa menyelamatkan Fuyu atau tidak. Selama dia bisa menjadi guru surgawi tingkat 9 dengan cepat, hal-hal di sini tidak menjadi masalah. Karena itu masalahnya, dia akan menerobos ke sini. Setelah mengambil keputusan, Luan segera mengeluarkan pil abadi dan menelannya. Segera, Ki abadi menyebar ke seluruh tubuh Luan, memenuhi setiap bagian pembuluh darahnya. Ki abadi memenuhi pembuluh darah Luan sepenuhnya. Memiliki salah satu dari empat jenis pembuluh darah setara dengan memiliki seluruh kekuatan. Segera, Luan merasa tubuhnya dipenuhi kekuatan. Namun, dia tidak langsung mengasingkan diri. Sebaliknya, dia dengan sabar menunggu kekuatan pil abadi dilepaskan sepenuhnya. Segera, Immortal Ki menyebar dari permukaan tubuhnya. Alasannya sederhana. Pembuluh darah dan tubuhnya tidak dapat menahan begitu banyak Ki abadi. Ki abadi hanya bisa meluap dari tubuhnya dan secara bertahap memenuhi seluruh istana. Ki abadi yang kaya dan murni melayang di istana. Luan harus menunggu Ki abadi di tubuhnya stabil sebelum dia bisa memasuki pengasingan. Jika tidak, fluktuasi apapun di tubuhnya dapat menyebabkan kegagalan terobosannya. Akhirnya, setelah sekian lama, Ki dan darah Luan benar-benar tenang. Tubuhnya pun pulih ke kondisi puncaknya. Selama proses ini, Luan berbaring di tanah dan beristirahat. Benar, dia hanya istirahat dan tidur. Sejak dia tidur di pulau tempat dia bertemu Waner, Luan tidak tidur lagi. Sudah dua bulan sejak itu. Setelah dua bulan tidak bisa tidur malam, dia perlu istirahat. Memasuki pengasingan untuk menerobos adalah masalah besar. Bahkan jika dia membuang-buang waktu, yang terbaik adalah menerobosnya sekaligus. Kalau tidak, ini akan menjadi semakin sulit. Kali ini, Luan tidur lama sekali. Apalagi dia sedang tertidur lelap. Lautan kesadarannya sangat lelah. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Keinginannya bisa dengan kuat mengabaikan kelelahan seperti ini. Tapi lautan kesadarannya tidak bisa. Kali ini, dia tidur selama 12 jam. Gemuruh. Gemuruh. Dia sepertinya melihat beberapa adegan pertempuran yang samar-samar. Adegan semacam ini mirip dengan apa yang dia lihat ketika dia mempelajari kekuatan prasasti batu di Lonemun Union. Namun, tampaknya berbeda. Dia ingin melihatnya dengan jelas, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melihat detailnya. Dia hanya bisa melihat perang dan pembantaian, yang sepertinya berlangsung selamanya. Meskipun dia mengamati perang itu secara samar-samar, Luan dapat merasakan luasnya, kekejaman, dan keputus asaan perang ini. Bahkan perang antara manusia dan binatang aneh di delapan benua kuno tidak sekejam pemandangan ini. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Apa? Perang macam apa ini? Hidup dan mati terus-menerus mengaum dan bertarung satu sama lain. Setelah melihatnya lama sekali, Luan sepertinya akhirnya melihat sesuatu yang bisa dia bedakan. Dalam perang ini, sepertinya ada kekuatan klan Hachiko. Jika dia tidak salah, itu pasti kekuatan klan Hachiko. Namun, semuanya begitu kabur sehingga dia tidak bisa memverifikasi tebakannya. Luan berusaha sekuat tenaga membuka matanya lebar-lebar agar bisa melihat dengan jelas. Namun, semakin dia membuka matanya, pemandangannya menjadi semakin kabur. Dia selalu merasa ada sesuatu di depannya, tapi dia tidak bisa melihatnya. Dia selalu mempercayai intuisinya. Dia merasa hal ini sangat penting baginya. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat melihat pemandangan ini. Setelah 12 jam, tubuh Luan bergetar hebat. Dia segera bangkit dari tanah. Wajahnya dipenuhi keringat. Dia terlihat sangat lemah. Sepertinya dia baru saja mengalami pertarungan hidup dan mati. Fiuh! Fiuh! Luan membuka matanya lebar-lebar. Wajahnya berangsur-angsur menjadi berat. Dia segera berbalik untuk melihat istana dan enam pintu di sekelilingnya. Dia menyadari bahwa semua yang baru saja dia lihat hanyalah mimpi. Tapi kenapa dia memimpikannya hal-hal ini? Apakah ini ada hubungannya dengan istana di sini? Luan mengerutkan kening. Dia semakin penasaran dengan kebenaran yang tidak dia ketahui. Dunia ini, apa yang sebenarnya terjadi? 2670 Luan tidak punya pilihan selain memperhatikan mimpi istimewa ini. Dia harus mewaspadai segala hal abnormal yang terjadi di istana ini, karena mungkin terkait dengan kekuatan dan rahasia sebenarnya dari istana ini. Ini adalah sebuah variabel, sebuah variabel yang mungkin mengarah pada kebenaran. Oleh karena itu, Luan segera mengesampingkan rencananya untuk menerobos pengasingan. Sebaliknya, dia berbaring lagi dan memaksakan dirinya untuk memasuki mimpi tersebut. Luan tertidur lagi, tapi, mimpinya tidak muncul lagi. Luan, yang sudah lama tertidur, segera bangun. Dia tidak memimpikannya adegan apapun, jadi dia menutup matanya lagi dan memaksa dirinya untuk tidur. Setelah tertidur dengan susah payah, dia segera bangun kembali, dan masih tidak memimpikannya pemandangan apapun. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia terlalu memikirkan mimpinya tadi, dan itu tidak ada hubungannya dengan istana ini? Luan tidak mau mempercayainya. Lagi pula, dia belum pernah memimpikannya adegan ini sebelumnya. Namun, setelah dua upaya yang sia-sia, Luan tidak dapat melanjutkan masalah ini lebih jauh. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menerobos pengasingan lagi. Setelah tidurnya, terlepas dari apakah itu tubuhnya atau lautan kesadarannya, dia telah menyesuaikan dirinya ke kondisi terbaik. Luan duduk bersila di bawah pilar es, menarik nafas dalam-dalam, dan perlahan menutup matanya. Dia bertekad untuk mencapai terobosan kali ini. Sekalipun dia benar-benar tidak dapat memperoleh barang-barang di istana ini, dan tidak memperoleh apapun dari perjalanan ini, dia tidak akan berkecil hati. Sebaliknya, ia akan mengerahkan semangatnya dan bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Dia akan menjadi guru surgawi tingkat 9 sesegera mungkin dan menyelamatkan Fuyu. Fuyu harus bertahan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tiga hari kemudian, di luar istana bawah tanah. Ini adalah ruang tanpa akhir, tapi tidak sepi. Delapan Raja Naga sudah tinggal di luar selama tiga hari. Sejujurnya, tidak satu pun dari kedua Raja Naga yang tinggal bersama dalam waktu yang lama, apalagi delapan Raja Naga. Pada awalnya, tidak masalah mempelajari rahasia gerbang kota bersama. Namun setelah belajar beberapa jam, mereka tidak tahu apa-apa dan hanya bisa menyerah. Kedelapan Raja Naga saling menatap dengan canggung. Bagaimanapun, mereka semua adalah musuh, dan ada terlalu banyak dendam di antara mereka. Terlalu banyak dari jenis mereka yang mati di tangan pihak lain. Namun, delapan Raja Naga ada di sini, dan dengan lingkungan khusus, itu bukanlah tempat yang baik untuk bertarung. Untuk mengatasi kecanggungan ini, delapan Raja Naga terbang jauh dari ruang ini. Pertama, mereka dapat menghindari komunikasi dengan Raja Naga lainnya, dan kedua, mereka juga ingin mengetahui seberapa besar ruang ini. Tidak ada ruang tanpa akhir di dunia ini. Selain itu, tempat ini berada di Benua Tengah. Benua Tengah terbatas, jadi ruang ini harus ada akhirnya. Namun, ruangan itu mungkin ada akhirnya, tapi delapan Raja Naga tidak menemukannya. Di sisi timur ruang bawah tanah terdapat istana, dan sepenuhnya diisolasi oleh istana. Jika seseorang berjalan menyusuri tembok kota sampai ke ujung, mereka pada akhirnya akan mencapai lapisan tanah keras yang sama seperti di atas. Artinya sisi utara dan selatan juga merupakan lapisan tanah keras, dan jarak antara keduanya adalah bagian dalam istana, yaitu sekitar 1.300 mil. Jarak dari tembok kota ke ujung barat juga sama. Dengan kata lain, apakah itu bagian dalam istana atau bagian luar istana, itu adalah ruang persegi dengan ukuran yang sama. Di ujung sisi barat juga terdapat lapisan tanah keras. Dengan kekuatan delapan Raja Naga saat ini, mustahil untuk menerobos. Setelah ujung ruang ke ujung, ke ujung ruang keluar, ke ujung ruang, ke bawah tanah, ke ujung ruang. Lagi pula, akan sangat canggung jika delapan Raja Naga bisa bersama. Saat musuh bertemu, mata mereka akan memerah. Meski mereka berada di pihak yang sama, mereka tetap merasa sangat tidak nyaman. Namun, Naga adalah makhluk sosial. Setelah bertahan hanya sehari, delapan Raja Naga merasa bosan dan kembali ke ruang di depan gerbang kota satu demi satu. Delapan Raja Naga kembali satu demi satu. Setiap kali mereka kembali, mereka saling memandang dan tidak banyak berkomunikasi. Raja Naga langit terbakar adalah orang kelima yang kembali. Raja Naga kuning melihat ini dan berkata, Yo, kenapa kamu kembali juga? Aku kembali untuk mempelajari gerbang kota, apa hubungannya denganmu? Raja Naga langit terbakar mendengus dan langsung berjalan menuju gerbang kota, seolah dia benar-benar bisa memahami sesuatu. Bebek yang keras kepala. Tidak lama kemudian, delapan Raja Naga kembali. Raja Naga langit terbakar tidak bisa lagi berpura-pura dan hanya bersandar di tembok kota untuk beristirahat. Kedelapan Raja Naga semuanya dalam wujud aslinya. Lagi pula, tidak nyaman bertransformasi menjadi bentuk manusia. Delapan Raja Naga telah duduk bersama untuk bernegosiasi sebelumnya, tetapi apa yang disebut negosiasi selalu bersifat permusuhan. Selanjutnya, mereka datang dengan persiapan. Mereka tidak pernah damai dan harmonis seperti sekarang. Katakan sesuatu. Raja Naga kuning membuka mulutnya. Kepribadiannya dianggap salah satu yang paling tenang di antara delapan Raja Naga. Dia berkata, Luan sudah lama berada di sana, entah berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Tidak mudah bagi kita untuk berkumpul bersama, jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan langkah ini. Tujuh Raja Naga terdiam, bahkan Raja Naga langit terbakar yang paling pemarah pun sama. Benar sekali, mereka mungkin tidak punya kesempatan lagi untuk berkumpul seperti ini lagi. Jika ada dendam, jika ada yang ingin mereka katakan, mereka bisa mengatakannya sekarang. Ini adalah kesempatan terbaik. Namun, meski mereka ingin mengatakan sesuatu, tidak ada satupun Raja Naga yang bisa mengambil inisiatif untuk berbicara. Naga sangat bermartabat, apalagi Raja Naga. Siapa di antara mereka yang ingin menyelamatkan mukanya? Akhirnya, setelah lama terdiam, Raja Naga akhirnya berbicara. Anehnya, itu adalah Raja Naga langit. Saya pikir, mungkin kita bisa mengesampingkan pertarungan ini. Suara alami Raja Naga langit terdengar berat dan kuat. Kata-katanya langsung mengejutkan tujuh Raja Naga lainnya. Dalam pertarungan dengan Luan, luka Raja Naga langit seharusnya menjadi yang paling parah. Lagipula, dia menerima serangan tiga Raja Naga secara bersamaan. Salah satunya bahkan kepalanya terbentur. Kemudian, akibat tabrakan dengan Raja Naga Azure, dia dianggap telah berjalan melewati gerbang neraka dan selamat. Karena itulah dia ingin mengatakan sesuatu dan berinisiatif untuk berbicara. Apa maksudmu? Raja Naga kuning memandang Raja Naga langit dan bertanya. Raja Naga langit memandangnya dan berkata dengan serius, di masa lalu, kami bertarung demi benua tengah. Sekarang, kami bertarung demi tulang naga kekaisaran. Namun, menurutku, alasan mengapa kami bertarung secara internal adalah karena kami dipenjara di wilayah Laut Selatan Kedua. Begitu dia mengatakan ini, beberapa Raja Naga mengerutkan kening. Mereka memandang Raja Naga langit dengan ekspresi serius dan terkejut. Mereka tidak menyangka dia akan mengatakan ini. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Namun, dalam hatiku, Naga adalah ras terkuat di dunia. Namun, mereka dipenjara di sini oleh manusia. Hal ini menyebabkan saya hidup dalam penghinaan dan kemarahan. Saya memiliki temperamen buruk dan saya ingin melampiaskan amarah saya. Benua Tengah hanyalah sebuah alasan. Raja Naga langit melanjutkan, jika kita benar-benar terpecah, kita tidak akan bersatu melawan pihak luar. Dia tepat sasaran. Meskipun beberapa Raja Naga ingin membantah, terutama Raja Naga langit terbakar, mereka dengan paksa menelan kembali kata-kata mereka. Itu benar. Tidak peduli betapa engganya mereka mengakuinya, kedelapan Raja Naga tahu dengan jelas bahwa para naga telah hidup dalam penghinaan selama 10 ribu tahun. Penghinaan menyebabkan naga dan megalosaurus mengalami perubahan temperamen yang drastis. Penindasan gila-gilaan menyebabkan mereka menjadi lebih agresif dan bahkan saling membunuh. Naga adalah makhluk yang tinggal di tiga tempat. Bagaimana mereka bisa bertarung selama 10 ribu tahun demi benua tengah? Konon ada rahasia khusus di sini. Namun, itu hanya kedok, sebuah alasan. Sejak mereka bisa meninggalkan wilayah Laut Selatan Kedua, pertarungan antar naga telah berkurang secara signifikan. Ini berarti tidak ada kebencian di antara para naga. Jika tidak ada pertarungan untuk Imperial Dragonborn, pertarungan itu mungkin akan hilang sama sekali. Menurutku sekarang adalah kesempatan bagi kita para naga untuk bangkit kembali. Raja Naga Langit memandangi ketujuh Raja Naga dan melanjutkan, sekarang klan Hachiko telah pensiun dan tidak lagi mencampuri urusan dunia, selama delapan klan atas mengesampingkan dendam mereka dan bekerja sama dengan kekuatan klan enam belas klan bawah, tidak ada ras lain di dunia yang bisa melawan kita. Namun, jika kita terus terpecah seperti sebelumnya, dengan kekuatan satu klan kita, masih ada ras lain di dunia yang bisa melawan kita. Ini adalah kesempatan kita untuk kembali menjadi penguasa dunia, kata Raja Naga Langit. Selama kita sepakat, dunia akan menjadi milik kita. Bahkan jika kita tidak bisa menguasai semua binatang mistis seperti yang kita lakukan sepuluh ribu tahun yang lalu, setidaknya kita bisa menjadi ras pertama yang tidak berani disinggung oleh siapapun. Saat dia berbicara, Raja Naga Langit berhenti dan menarik nafas dalam-dalam. Inilah yang ingin saya katakan. Raja Naga Langit memandangi ketujuh Raja Naga itu dan berkata dengan serius, Jadi, bagaimana menurutmu? Raja Naga Langit memandangi ketujuh Raja Naga. Terima kasih telah menonton!